juga sudah ada Mas Aik dan Mas Iqbal yang nantinya akan mengisi materi dalam diskusi membuat berita berdasarkan data. Sambil menunggu peserta yang lain hadir, saya izin memutarkan video perkenalan lapor COVID-19. Shafia, tolong dibantu memutarkan videonya ya. Lapor COVID-19, Citizen Reporting Platform. Platform sesama warga untuk berbagi data dan informasi terkait COVID-19. Menggunakan pendekatan Citizen Reporting atau Crowdsourcing, chatbot lapor COVID-19 mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Segala bentuk laporan masuk akan diproses dan dijaga kerahasiaannya. Mekanisme Pelaporan. Dimulai dengan SapaBot, kemudian memilih jenis laporan yang akan dilaporkan dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh bot kami. Pertanyaan dapat berupa cerita, lokasi, foto, dan keterangan lainnya untuk mendukung laporan pelapor. Pelayanan lapor di lapor COVID-19 saat ini. Ayo ikut berkontribusi. Mulai SapaBot kami untuk mulai berinteraksi. Tersedia di WhatsApp dan Telegram. Baik, terima kasih. Untuk memulai diskusi pada siang ini, ada pemaparan materi dari Mas Ai terlebih dahulu. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Setelah pemaparan materi, akan ada tanya jawab dari peserta. Jika ada pertanyaan, silakan face hand dan open mic untuk bertanya secara langsung. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Mas Ai. Mas Ai ini merupakan jurnalis dan ko-inisiator lapor COVID-19. Saya pernah baca tulisan Mas Ai yang tidak hanya sekedar tulisan, melainkan bisa menjelaskan data dengan baik dan juga humanis. Kalau begitu, tanpa berlama-lama kita mulai kepada Mas Ai. Waktu dan cepat dipersilakan. Terima kasih bahwa ini selamat siang, Mas Iqbal, teman-teman semua. Saya sebenarnya hanya mengantarkan saja ya. Nanti materi pokoknya sebenarnya Mas Iqbal. Jadi saya akan cerita mengenai bagaimana sebenarnya seharusnya jurnalis itu bekerja terutama dalam hal memverifikasi data dan sebelum nanti disampaikan kepada publik. sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa berguna untuk jurnalis mainstream maupun jurnalis warga. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita bekerja dengan prosedur jurnalistik yang verifikasi data dan seterusnya menjadi satu kunci yang penting. Nah, saya ingin mengenai berita tentang kesuksesan Indonesia, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang mendapat tujian dari WHO. ini ramai minggu lalu dipitakan, di mana sender dan seterusnya, sampai enam dan seterusnya. Dan di banyak media dipitakan mengenai bagaimana ada undangan dari WHO yang diundang dalam men-cast tentang kesuksesan bagaimana Indonesia mengenai pandemi. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa ternyata kemudian akhirnya terlihat bahwa klaim itu bermasalah, jadi tidak benar seperti itu, dan seterusnya. Ada satu persoalan di sini yang menurut saya menjadi kunci penting bagi kerja jurnalistik yang kemudian hilang di situ, bahwa esensi dari jurnalisme, esensi dari kerja media sebenarnya, adalah disipin pada verifikasi sebenarnya. Verifikasi itu ibarat tulang punggung bagi kerja produk-produk jurnalistik. Tanpa verifikasi sebenarnya bisa dibilang, susah dibedakan, apakah ini produk jurnalistik atau produk propaganda, atau fiksi, atau seni, atau bahkan entertainment. Jadi, dalam elemen jurnalisme, kalau teman-teman baca bukunya Bill Favak, dan beberapa buku-buku jurnalistik yang lain, verifikasi itu menjadi fondasi yang selalu penting, yang ditekankan berulang-ulang, bahwa verifikasi-verifikasi adalah fungsi. Bukan hanya implikasinya pada produk jurnalistik, bahwa publik yang sebenarnya diwakili oleh jurnalistik sebagai salah satu alat untuk melakukan verifikasi atas mislit informasi yang disampaikan ke publik, ini bisa dari siapa saja, itu menjadi kunci bagi demokrasi sebenarnya. Jadi, tanpa ada kemampuan bagi publik untuk mengecek, mengkonfirmasi, memverifikasi data atau informasi yang disampaikan, yang beredar di publik, baik yang disampaikan oleh pemerintah, maupun oleh banyak sihat lain-lain, maka kualitas demokrasi kita bisa bermasalah di sana. Karena kita akan kembali kepada era ketika propaganda itu mendominasi ruang informasi pabrik sebenarnya. Makanya media sebenarnya hadir dan diharapkan sebenarnya menjadi alat untuk melakukan itu sebenarnya. Fungsi kontrol terhadap, fungsi media sebagai kontrol bagi kekuasaan, elemen dasarnya adalah diverifikasi. Cuman problemnya memang saat ini media itu menghadapi banyak tantangan dalam melakukan tugasnya, melakukan verifikasi informasi. Salah satunya misalnya karena persoalan kecepatan, apalagi dengan mumpulnya pahingan atau mungkin kompetisi antar media maupun dengan media sosial misalnya, seringkali sebagai pekerja media, kita itu seolah-olah yang penting cepat dulu. Apalagi kemudian ada kesenderungan dari jimlah media, terutama di online, yang memang didorong mungkin pada klik baik. Klik baik itu misalnya judul yang dianggap menarik, yang bombastis, yang mungkin dia tahu bahwa sebenarnya substansi dalam pemberitaannya tidak seperti itu. Tapi karena KPA dari tulisan dia seringkali dihitung dari berapa banyak akan diklik oleh publik, maka seringkali dia sengaja mengunculkan judul-judul yang tadi, yang mengundang klik, walaupun substansinya tidak seperti itu. Tetapi memang ada juga, memang secara sederhana saja, ada beberapa jurnalist yang memang malas melakukan verifikasi. karena verifikasi membutuhkan proses lebih lanjut. Lalu juga beberapa studi menemukan bahwa memang ada kecenderungan juga media yang memang bias kepentingan. Yang ini memang menjadikan berita-berita yang cenderung dalam tanda ketik adalah rilis dari pemerintah, misalnya itu cenderung di posisi yang diutamakan. Dalam konteks ini memang ada proses bias di situ. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa kemudian kita kemudian penting untuk melihat, belajar bagaimana menggunakan data dengan benar, karena di situ adalah kuncinya. Dan kuncinya itu, bagaimana caranya kita melakukan verifikasi atas informasi. Jadi dalam seorang jurnalis, atau seorang penulis sebenarnya, dia harus selalu dibiasakan dengan selalu skeptis. Kalau peneliti mungkin hampir sama sebenarnya. Kalau jurnalis melakukan verifikasi, peneliti selalu juga melakukan falsifikasi. Dia selalu mempertanyakan mengenai satu persoalan, lalu mencari bukti-bukti baru untuk mungkin menyanggah tesi sebelumnya untuk membangun sendresa baru, dan sebagainya. Hampir sama sebenarnya, proses di jurnalisi juga menuntut itu. Dan skeptis terhadap satu informasi, satu data itu menjadi kunci penting sebenarnya bagi seorang jurnalis, untuk kemudian apakah dia bisa menghasilkan karya yang berkualitas, yang bisa dipercaya atau tidak. Bahkan sering muncul, kalau kita belajar mengenai jurnalism, saya sering juga waktu awal-awal diajarkan bahwa bahkan seandainya orang tua kita menjadi narasumber kita, dan mengatakan bahwa dia mencintai kita, kita perlu mengeceknya, benar nggak sih sebenarnya? Apa indikasinya? Apa fakta pendukungnya? Jadi, ibaratnya sampai seperti itu, bahwa seorang jurnalis begitu dia dapat informasi, apapun informasi dari siapapun, yang pertama di dalam kepalanya itu harus mempertanyakan, apakah informasi itu benar? Lalu pada memberi informasi, dia akan wajib dia mempertanyakan, bagaimana kamu mendapatkan informasi itu? Dari mana sumbernya? Siapa sumbernya? Apakah sumbernya benar asli atau tidak? Nah, ini memang membutuhkan jurnalis yang memiliki pengetahuan dan juga ketekunan. Dan tadi, unsur skeptisim ini menjadi sangat kunci, kunci penting bagi seseorang untuk selalu melakukan verifikasi. Dan tentu juga perlu keterampilan sebenarnya untuk melakukan verifikasi, karena seringkali informasi yang sengaja, misliat informasi itu disamarkan memang. Nanti saya tunjukkan di mana misliatnya informasi yang pertama tadi saya sampaikan. Lalu juga pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi penting, semakin banyak kita memiliki pengetahuan, semakin banyak kita membaca, pasti kita akan tidak semakin mudah untuk percaya begitu saja atas informasi yang belum tentu andal. Dan juga dokumen. Dokumen itu menjadi penting juga pendukung kalau kita mendapat informasi-informasi yang penting, kalau bisa usahakan mendapat dokumennya. Maka seorang jurnalis yang baik, seorang wartawan yang baik itu adalah seorang yang mampu mencari informasi atau dokumen-dokumen yang mungkin itu tidak ada di pabrik, misalnya. Nah, ini salah satu kuncinya di situ. Dan itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah membangun relasi. Membangun relasi itu beda dengan dengan percaya begitu saja pada orang. Tapi membangun relasi itu, saya walaupun misalnya selalu kritis terhadap misalnya seluruh, kepada siapapun, terutama pada institusi pemerintah, tetapi relasi yang saya bangun, relasi yang personal di banyak institusi, bahkan mungkin di Kemenkes, di Satgas, dan di banyak tempat yang lain, itu adalah menjadi salah satu kunci penting bagi seorang jurnalis. Walaupun misalnya kita kritis, misalnya tetap kita perlu membangun jejaring yang sifatnya kadang-kadang malah justru personal. Karena dari personal relasi itulah kita bisa dapat data-data atau informasi-informasi kunci yang mungkin tidak disampaikan sehari-hari dalam press release, misalnya. Dokumentasi atau data-data ini menjadi sangat penting dalam konteks kita untuk memahami satu background dari informasi yang disampaikan, yang mungkin biasanya akan sangat formal disampaikan dalam press release. Nah, ini mungkin langkah sederhana ya. Sebenarnya dalam kita mengecek sebenarnya, ada lima step sebenarnya. Kalau kita mau mengecek, membedakan fakta, opini, propaganda, dan seterusnya dalam satu informasi, itu adalah kunci dari verifikasi itu. Dan setelah ada lima step yang bisa di... Ini pertolongan kebiasaan saja sebenarnya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dari sumber aslinya sebenarnya. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang bisa diverifikasi. Kalau segala sesuatu informasi, kita mendapatkannya, dan itu tidak bisa diverifikasi, anggap saja itu bukan fakta. Itu bisa opini, misalnya. Hipotesis bisa menjadi fakta kalau bisa diserifikasi. Ketika dia tidak bisa diserifikasi, tidak bisa dicek. Yang pertama adalah sumber dari... sumber informasinya, misalnya. Siapa yang ngomong? Harus bisa dicek. Siapa yang... Misalnya kalau kita menerima dokumen, kita harus mengecek, dokumen ini siapa yang pertama yang membuatnya. Walaupun dia anonim, misalnya, di situ tidak ada nama membuatnya, tetapi kita harus menelusuri bahwa ini benar-benar ada yang membuat. Dan kita tahu yang membuatnya, walaupun mungkin itu tidak perlu disampaikan ke publik. Lalu adalah baru kemudian, setelah kita yakini bahwa sumber informasi itu memang benar, asli, original, kemudian kita verifikasi kontennya. Satu persatu kita ceksi. Benar nggak sih kontennya itu? Apakah sama antara data aslinya dengan kemudian yang disampaikan ke publik setelah keluar melalui statement beberapa orang? Seringkali terjadi biasa. Jadi misalnya dalam konteks undangan yang tadi, untuk keman-keks, ternyata ada perbedaan misalnya antara undangan aslinya dengan statement yang disampaikan oleh sejabat. Lalu cek konteks. Konteks ini juga menjadi penting. Konteksnya apa sih? Mungkin substansi informasinya benar. Tetapi ketika konteksnya itu diselewengkan, misalnya, tadi keman-keks misalnya diundang, mungkin benar diundang. Tetapi konteksnya apa sih? Diundang dalam konteks apa? Konteks IAR misalnya. Konteks untuk mengevaluasi, monitoring dan evaluasinya ternyata. Bukan penanganan pandeminya misalnya. Jadi konteks itu menjadi penting. Kita memahami satu konteks, itu adalah tahap berikutnya, kalau kita mau mengecek satu fakta. Yang berikutnya adalah, ya, izin ya. Memang tidak semuanya harus boleh. Kadang-kadang ada data yang seringkali harus muncul secara anonim. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan dari pemberi datanya misalnya. Tidak masalah. Sepanjang kita bisa meyakini bahwa itu memang benar. Pentingnya sumber dalam tulisan, dalam berita itu sebenarnya untuk meringankan beban penulisnya. Jadi begitu informasi itu menjadi anonim ya. Ketika misalnya saya mendapat informasi misalnya yang sangat penting mengenai penanganan pandemi kita misalnya, tapi itu informasi yang anonim misalnya. Maka tanggung jawab dari informasi itu pada penulisnya. Tapi ketika ada narasumbernya, maka publik bisa mengadress. Informasinya jelas di sana. Nah, tapi informasi yang anonim menjadi lebih rumit ya. Walaupun dalam konteks jurnalistik, itu masih bisa dibolehkan. Lalu baru kemudian kita menyiapkan bukti-bukti yang kita peroleh tadi, fakta-fakta yang kita dapatkan tadi untuk kita siapkan apa yang bisa disampaikan ke publik. Eviden apa yang bisa menunjukkan bahwa publik akhirnya bisa meyakini bahwa data atau informasi yang kita sampaikan itu memang benar. Jadi, verifikasi itu adalah proses. Dia bisa berbeda dalam setiap fakta, tetapi setidaknya set-set kita untuk verifikasinya sesederhana saya gambarkan tadi. Jadi, setiap kita verifikasi sumbernya, kita verifikasi kontennya, dan prinsip dasarnya adalah selalu meragukan informasi, baik dari siapapun ya, bahkan dari saksi, bahkan dari korban, bahkan juga dari pihak berwenang. Beberapa pertanyaan kuncinya ketika pertama-tama kita dapat informasi itu adalah kita harus memahami dari mana dia dapat informasi itu, bagaimana dia tahu, dan seterusnya. Baru kemudian kita pelajari substansi datanya. Lalu seringkali, kita mungkin membutuhkan bantuan orang lain misalnya, atau bahkan melakukan istilahnya triangulasi dengan data yang lain. Karena kadang-kadang data itu bisa berkirsi dia, bisa bertentangan misalnya, dan seterusnya. Nah, dalam hal yang kita misalnya tidak mampu untuk melakukan verifikasi, terutama terkait sama kontennya misalnya, kontennya mungkin terlalu rumit misalnya, atau terlalu sains fisik misalnya, kadang-kadang kita penting tuh, untuk misalnya meminta bantuan teman-teman yang lain. Mungkin bisa teman-teman sains atau orang-orang yang memang paham mengenai data itu. Dan dalam konteks jurnalisme, kadang-kadang kolaborasi dengan pihak lain itu menjadi sangat penting. Saya bahkan beberapa jurnalist menyarankan sebenarnya bisa juga menggunakan misalnya sosial media untuk melakukan proses verifikasi. Misalnya kalau teman-teman mendapatkan informasi yang dalam tanda petik meragukan misalnya, bisa aja dilempar dulu di sosial media untuk mendapatkan tanggapan orang, baru kemudian ketika kita mendapatkan tanggapan yang kira-kira rasional, masalah akal dari beberapa orang, kemudian bisa kita jatri dia, dan seterusnya. Jadi itu bagian dari proses. Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Setelah kita misalnya ada dua hal yang bisa kita lakukan setelah-setelah verifikasi itu mengikuti dua hal. Verifikasi data dan kedua adalah verifikasi faktanya sebenarnya. Verifikasi data itu mulai dari tadi yang saya sampaikan. Ini sumbernya undangannya mana sih? Benar nggak sih? Cuman harus diundang. Oh, ternyata benar memang diundang. Diundang oleh WHO terkait sama apa. Nah, di sini kemudian kita cek kontennya. Sumbernya benar. Ada sumbernya. Ada undangannya. Baru kemudian kita cek kontennya dengan hati-hati. Nah, di sini seringkali yang kita seringkali juga misiap bahwa informasi itu harus kita pahami. Informasi yang kita dapatkan itu akan selalu bias. Sehingga tugas verifikasi itu adalah untuk mencari biasnya di mana. Sehingga kita tidak termakan ke dalam bias itu. Dalam konteks undangan ini itu secara sebenarnya sebenarnya kalau kita baca secara detil itu akan ketahuan sebenarnya yang saya gadis merah bahwa konteks undangan itu adalah untuk membicarakan mengenai area. Jadi itu seperti monitoring yang dilakukan secara internal oleh pihak Kemenke sendiri untuk mengevaluasi penanganan pandemi sebenarnya. Jadi yang ingin dilihat adalah atau yang ingin dipuji sebenarnya atau ingin didiskusikan adalah hasil dari monitoring itu. Indonesia dianggap sukses melakukan monitoring karena tidak semua negara juga mau melakukan monitoring. Jadi dalam konteks ini Indonesia ada kemajuan mau melakukan evaluasi dan monitoring yang melibatkan banyak pihak yang lain. Di situ yang diundang adalah dari dinas-dinas kesehatan dari daerah dan para pihak yang lain termasuk suci berperwakilan lembaga internasional seperti WHO dan lembaga-lembaga UN yang lain. Kalau teman-teman perhatikan mislitnya itu ternyata di situ. Jadi pihak yang menyampaikan dalam hal ini dari pejabat dari Kemenke itu ternyata dia menghilangkan konteks PR-nya. Jadi yang ada seolah-olah adalah penanganan pandemi di Indonesia adalah sukses penanganannya. Jadi paragraf yang atas undangan dalam bentuk bahasa Inggris kemudian menjadi statement di media disampaikan oleh pejabatnya itu menjadi paragraf yang di bawah. Jadi seolah-olah yang sukses adalah penanganan COVID-nya. Nah disinilah terjadinya mislit informasi sebenarnya. Kalau kita lihat dari konteks undangannya saja sudah baru kemudian kalau apalagi kalau kita melihat datanya kalau teman-teman lihat hasil evaluasi dan monitornya sebenarnya rapor kita itu justru merah kuning sama merah hijau ada beberapa tetapi dominannya adalah kuning kuning itu dalam artian butuh perbaikan kalau merah itu belum dilakukan bahkan hijau itu sudah dilakukan tapi artinya ada hal yang harus diperbaiki dalam penanganan pandemi kita berdasarkan evaluasi dan monitor ini baru kita ngomong persoalan data belum fakta di lapangan kalau teman-teman jurnalis mau mengecek lebih jauh lagi misalnya ketika mendapatkan informasi bahwa permanen tes diundang atau didapat kejadian dari WHO kita sebenarnya bisa mengecek juga faktanya faktanya dimana di lapangan benar gak sih sebenarnya apa itu kita sukses menanggulangi pandemi jelas kok kita bisa lihat dari data data dampaknya keparahannya kematian jumlah dan seterusnya jadi dari dua hal ini aja kita kelihatan bahwa disini adalah seharusnya kalau jurnalis yang baik yang dia memiliki untuk terlalu mempertanyakan sesuatu dan melakukan verifikasi verifikasi dia tidak akan termakan informasi itu jadi ini yang saya sampaikan salah satunya kita bisa dengan mudah sebenarnya kalau mau melihat faktanya atau data-data yang lain bandingkan aja misalnya benar gak sih Indonesia itu sukses bandingkan dengan negara lain misalnya bisa akses dengan mudah sebenarnya data-data yang open source di award in data misalnya kelihatan sekali misalnya kalau kita membandingkan jumlah tes kita misalnya sampai sekarang masih termasuk yang paling rendah bahkan di Asia Tenggara juga termasuk yang paling rendah sumber orang yang di tesnya Indonesia paling sedikit perpopulasinya lebih rendah dibanding Filipina Malaysia Singapura dan seterusnya banyak negara yang lain itu salah satu indikasi bahwa sebenarnya penanganan pandemi kita tidak kurang baik misalnya karena tes adalah komponen paling dasar dalam hal pencegahan selain tracing dan juga isolasi lalu kalau kita lihat expatality rate juga Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan negara lain dan ini dengan mudah kita lihat atau kalau teman-teman mau mengecek misalnya data di laporan di WHO Indonesia yang setiap dua mingguan rata-rata atau dua mingguan kalau tidak salah itu disampaikan indikator-indikator penanganan pandemi kita itu masih jauh dari dari ambang minimal bahkan misalnya terkait sama jumlah tes jumlah tes itu yang sudah memenuhi standar minimal baru empat provinsi Jakarta Sumatera Barat Kalimantan Timur Papua dan rata-rata secara nasional kita masih di bawah ambang itu dan akhirnya sebenarnya untuk menganalisis epidemi di Indonesia menjadi sangat sulit karena jumlah tes tidak bisa terpenuhi jadi nanti Mas Sumball mungkin akan menjelaskan ini secara lebih detil mengenai ini tetapi ini hal yang sederhana saja kalau mau melihat lebih jauh lagi wawancara pada nakeh bagaimana pandangan mereka wawancara para ahli wawancara masyarakat selain membandingkan gata-gata yang ada untuk melihat biar kita tidak mudah termakan oleh informasi yang misilis dalam konteks saat ini memang persoalan infodemik atau informasi yang bias baik sengaja maupun tidak sengaja disampaikan ke publik salah satu tantangan terbesar dan seharusnya seperti yang saya sampaikan tadi jurnalisme itu harus berperan di sini sebenarnya bagaimana memproteksi publik dari disinformasi misinformasi atau malinformasi jadi kalau malinformasi itu memang sengaja digunakan ini levelnya sudah jauh yang memang sengaja dibuat oleh seseorang untuk menyesatkan orang lain mencelakai bahkan dan seterusnya dan ini di Indonesia dalam studi yang dilakukan oleh siapul islam di jurnal COVID-19 misalnya kita itu lima besar negara dengan infodemik tertinggi sebenarnya dari studi yang mereka lakukan di sejumlah negara termasuk sangat tinggi di Indonesia ini studinya berdasarkan media yang yang teman-teman pahami juga ini menjadi bekal penting bagaimana kita memiliki istikap terhadap terhadap misinformasi hoax dan seterusnya kita mungkin masih ingat beberapa waktu lalu ada debat yang menarik di waktu itu antara Menteri Menkol Nivo dengan Asrin dari YBHI ketika Asrin menunjukkan bahwa sebenarnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait sama undang-undang sifat kerja itu justru yang memicu hoax adalah bukan masyarakat tetapi kemudian Menteri menyatakan bahwa kalau pemerintah bilang hoax ya hoax jadi seolah-olah bahwa hoax ini sesuatu produk yang sangat otoritatif padahal ternyata tidak bahwa informasi yang keliru misinformasi dan seterusnya itu justru bisa muncul dari mana saja dan itu bisa termasuk juga dari pemerintah jadi kalau kita lihat misalnya nanti saya tunjukkan walaupun dalam prakteknya memang seringkali kalau kita lihat bahwa yang terjerat pada UUIT ini hampir semuanya adalah masyarakat saya belum pernah melihat kasus tidak tahu mungkin kalau teman-teman menemukan yang mengeluarkan misliit informasi dari pemerintah itu kemudian ditangkap misalnya atau mungkin yang beratiliasi dengan tapi ini menunjukkan memang sebenarnya bahwa kategorisasi hoax itu adalah bias kepentingan saya akan tunjukkan beberapa contohnya lalu politisasi data COVID dan ada tendensi untuk pemilahan dan propaganda yang ini sebenarnya teknik yang lama bukan satu hal yang baru lalu misinformasi ini ternyata juga untuk menutupi gagalan dalam hal penanganan jadi produk dari fake informasi ini bisa propaganda bisa hoax bisa juga ironi dan lain sebagainya nah ini contohnya sebenarnya saya bilang bahwa kategorisasi hoax itu bias kepentingan kalau teman-teman ingat ya pada awal-awal pandemi sekitar bulan Maret hoax itu ramai diberitakan ramai beredar di media di media sosial juga bahwa obat malaria corokuin itu ampuh sembuhkan virus corona lalu kominfo menyatakan bahwa ini adalah informasi yang hoax salah satu disinformasi di dalam kategorisasi hoax-nya kominfo itu dijelas dimasukkan bahwa ini adalah kategori disinformasi informasi yang salah tetapi kemudian pada sekitar pertengahan bulan Maret sampai akhir waktu itu pemerintah itu kemudian melakukan informasi melakukan pembelian chloroquine waktu itu Donald Trump Amerika juga melakukan hal yang sama dan pemerintah juga ternyata melakukannya juga dan kemudian setelah adanya itu kategorisasi chloroquine obat chloroquine itu ampuh bukan virus corona itu diralat kategorisasi disinformasinya dikabut sehingga dia meralat bahwa obat malaria chloroquine bukan lagi hoax jadi tanpa eviden yang jelas juga sebenarnya karena sekarang misalnya ketika belakangan FDA atau bahkan WHO tidak merekomendasikan chloroquine bahkan beberapa riset menentukan ada potensi resiko ketika chloroquine digunakan kepada pasien COVID misalnya sampai sekarang informasi ini belum diralat sekarang saya tidak tahu mungkin karena obatnya masih ada tapi ini menunjukkan bahwa kategorisasi hoax itu bias kepentingan lalu berikutnya contoh yang lain misalnya beberapa waktu lalu maksimal saya yakin juga mengikuti ini ya teman-teman juga beberapa waktu lalu mantan juru bicara yang juga mantan di Sementes Pak Yuri menyampaikan bahwa tiga vaksin yang dibeli pemerintah itu tidak lolos uji klinis pas setidak padahal uji klinisnya belum sampai masih proses di bahkan di banyak negara dan ini bisa dicek sebenarnya kalau kita mengecek di banyak tempat sebenarnya mungkin sederhana aja teman-teman juga nyari memasukkan faktor mungkin bahkan cek perjalanan situasi vaksin saat ini dimana posisinya dan sebagainya tapi belum akan menemukan bahwa sudah lolos adahal ini jelas misinformasi sebenarnya saya nggak tahu apakah maksudnya malinformasi atau disinformasi atau misinformasi tapi ini jelas adalah informasi yang sendiri tetapi tidak ada permintaan maaf atau yang ada mungkin Pak Yuri kemudian diganti tapi saya nggak tahu apakah kaitannya dengan ini atau tidak tapi ini juga menunjukkan ini contoh yang lain kategorisasi hoax saya masih ingat kebetulan saya mengalami sendiri jadi pada bulan-bulan Februari Maret waktu itu informasi yang beredar dengan kenceng di publik itu kan adalah Indonesia kebal Indonesia aman tidak mungkin sampai aja menghadapi corona dan ini juga berkembang di publik bahwa Indonesia karena saat itu ketika negara-negara lain sudah melaporkan adanya kasus COVID Indonesia belum melaporkannya Singapura sudah Malaysia sudah Thailand Vietnam dan sudah Indonesia belum sampai bulan Januari Walaupun banyak peneliti baik di Indonesia maupun di luar Indonesia memperingati bahwa jangan-jangan itu adalah karena persoalan difesif yang waktu itu dilakukan hanya-hanya boleh dilakukan oleh Limbang Kementerian Kesehatan lembaga Eichmann misalnya sudah meminta untuk melakukan uji banding mengkonfirmasi atau memvalidasi tes yang dilakukan oleh Limbang Kesehatan sejak bulan Februari mereka sudah mengajukan surat melalui Kementerian Kesehatan tapi diambilkan saya menulis mengenai itu bahwa klaim mengenai kekebalan dan seterusnya itu membahayakan dan itu justru bisa membuat Indonesia beresiko dan seterusnya lalu tulisan saya dalam salah satu persentasi yang disampaikan oleh satu pejabat FF di UI kebetulan ada teman saya yang mengikuti persentasinya dan memotretnya untuk saya di gambar di bawah kanan itu tulisannya dikategorikan sebagai hoax oleh dia sebagai seolah-olah 70 berita hoax tentang COVID-19 dikasih tanda centang merah di dalam persentasi di kampus tapi kemudian membuat informasi bahwa kategorisasi hoax seperti itu karena kami merasa sudah melakukan prosedur jurnalistik saya sudah memperifikasi data dan termasuk di dalamnya tulisan saya sebenarnya ada wawancara juga dengan teman ini menunjukkan bahwa kategorisasi hoax kategorisasi misinformasi itu seringkali bersifat politis dan seringkali digunakan sebagai upaya untuk membungkam kritis atau doxing terhadap kelompok kritis dan kemudian mereka membuat plan-plan berikutnya yang perlu teman-teman sahami ketika menggunakan data atau informasi atau assessment kita harus paham mengenai konteksnya tadi ini dikeluarkan oleh siapa dan konteksnya apa karena data itu rentan untuk dipolitisasi apalagi ketika data itu tidak tanparan beberapa waktu lalu dan ini memiliki implikasi serius kalau kita perhatikan kepada respon masyarakat terhadap kepercayaan terhadap rumah sakit atau nakes bahkan waktu itu ada eviden orang yang meninggal karena dia tidak mau diperiksa karena curiga bahwa kalau dia berumah sakit kita akan dikursikan menjadi sangat aneh kalau misalnya media begitu saja memberitakan menelan informasi ini dan menjadi satu statement yang tanpa krisis boleh sebenarnya kita menuliskan informasi statement yang seperti ini tetapi harus dengan kritis sebenarnya ada beberapa hal kalau kita mau periksa secara sederhana dalam statement ini sebenarnya kalau Pak Muldoko atau Pak Ganjar ini pejabat yang punya otoritas yang punya aparat kalau memang ada rumah sakit yang tidak jujur tangkap saja tetapi kalau dilempar menjadi satu pernyataan implikasinya adalah kemudian orang jadi kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan ini adalah informasi sebenarnya kalau saya mengkategorikan informasi yang berbahaya karena menghancurkan kepercayaan publik terhadap ini juga politisasi data jadi politis kredit ragukan ID soal 100 meninggal tetapi menjadi statement politik kalau wartawannya mau agak rajin misalnya ya mana datanya kalau misalnya data KMNC 30 bisa disampaikan datanya yang mana lalu data ID yang mana kalau dalam kerja jurnalistik selain melakukan verifikasi yang jadi penting juga adalah outside cover atau bahkan seringkali dibilang outside cover jadi statement tunggal dari seorang politikus mungkin perlu di kontrakan misalnya dengan teman dari ID sendiri yang memiliki data lalu bandingkan datanya dan juga mungkin kita ingat mengenai data persoalan data kematian yang kemudian juga menjadi politis sampai ada rencana untuk melakukan pendekinisan ulang kategorisasi kematian COVID dan yang sebenarnya kita bisa men-check bagaimana sebenarnya DTC WHO dan DTC DL dan ini yang menjadi sangat penting menurut saya dari semua misinformasi disinformasi dan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang paling beresiko untuk yang paling berbahaya itu memang kalau itu disuaskan oleh otoritas kenapa karena memang implikasinya bisa sangat lebih luas karena dia memiliki power memiliki perangkat memiliki alat untuk mereproduksikan wacana secara lebih luas jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru kalau saya bilang bahwa melakukan propaganda melalui media dan sekarang mungkin teramplifikasi oleh media sosial karena aparatur negara atau aparatur kekuasaan bisa dengan langsung menyampaikan informasi ke publik melalui media yang mereka kreasi sendiri media sosial kalau dulu mungkin enggak mengelalui media media masa misalnya yang itu menjadi jembatan antara publik dengan otoritas sekarang sebenarnya resiko terjadinya propaganda itu sebenarnya informasi yang bias yang didesain untuk mempengaruhi publik dan ini teknik yang sudah sangat kuno sebenarnya hitler itu salah satu contoh yang paling efektif menggunakan propaganda dan dia menang dengan pemilihan umum karena propaganda dia yang luar biasa jadi demokrasi itu bisa melahirkan hitler demokrasi juga bisa menangkan dengan Trump dan seperti di Indonesia juga sebenarnya jadi ini bukan sesuatu yang dan beberapa studi terakhir misalnya kalau teman-teman baca studinya jenever 2019 misalnya bahwa buzzer itu memang sengaja dipakai misalnya oleh pemimpin politik untuk menarik masa dan seterusnya lalu dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan buzzer untuk kepentingan kepentingan kesuasaan nah ini contoh juga sebenarnya saya menunjukkan bahwa betapa narasi mengenai contoh yang waktu itu new normal analisis digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman Brown EMPET dengan sangat baik bisa memetakan bahwa ternyata yang begitu semangatnya Indonesia pada bulan-bulan itu sekitar bulan Mei itu negara yang mencuidkan kata-kata new normal atau normal baru itu tertinggi dibandingkan negara-negara manapun padahal saat itu wabah senang puncak-puncaknya jadi yang menarik adalah siapa sih sebenarnya yang mengeluarkan narasi itu dan ini sebenarnya narasi yang implikasinya sampai sekarang menurut saya ini berimplikasi terhadap sosial salah satunya mungkin munculnya kuatnya konspirasi abay dengan resiko dan seterusnya adalah dari ini sebenarnya kesesan kampanye new normal ini dan menarik di analisisnya teman-teman di Dronen Red kelihatan bahwa ini adalah dilakukan secara sengaja oleh aparat-aparat pemerintahan mulai dari kepolisian dan yang paling tinggi malah kepolisian dan analisisnya teman-teman Dronen Red menemukan bahwa sebenarnya yang melakukan cuitan itu adalah e-box e-box itu berarti manusia dan robot mungkin yang warna orang tetapi dia kerjaannya memang hanya meretweet dan sebagainya dan bahkan ada indikasi mesin juga di sini peran media sebenarnya seharusnya membuka dalam konteks ini kita bisa kerjasama dengan teman-teman yang melakukan analisis terhadap data untuk meningkat kepada publik bahwa munculnya generasi new normal itu bukan sesuatu yang organik tetapi sesuatu yang didesain dan dalam konteksnya adalah propaganda ini mungkin contoh berikutnya nanti maksimal akan lebih kecil di sini saya mungkin akan menunjukkan bahwa persoalan data ini menjadi persoalan yang serius dan persoalan yang problematis yang sengkaruk yang istilahnya mungkin bukan hanya pada kualitasnya tapi ada pemilihan pemilihan data yang membuat kita mungkin pabrik menjadi keliru memahami skala dari pandemi ini sesungguhnya kalau versi mengenai jumlah kematian itu versinya macam-macam versi pemerintah sendiri juga beda pemerintah kusat dengan pemerintah daerah juga beda misalnya selisi kematian di jatang sama data yang dikompilasi kemencat itu sudah selisih di atas 500 orang yang meninggal yang beda belum lagi data kalau kita menggunakan data di lapor COVID misalnya teman-teman mengumpulkan data berbasis laporan pemerintah daerah berbasiskan semua orang yang meninggal baik dengan gejala sospek dan seterusnya itu sudah jauh lebih besar misalnya hampir tiga kali lipat dibandingkan angka yang dikumpulkan oleh kemencat berdasarkan orang yang terkonsumasi positif dan seterusnya dan ini bukan hanya di pusat di daerah dalam kasus misalnya di Surabaya juga sama jadi memang dari awal kalau kita ingat ya memang indikasi untuk memilah data buka tutup data ini memang disadari dari awal dan memang apa itu dilakukan kita masih ingat waktu itu memang pemerintah memang berencana untuk menutup data merahasiakan sebuah informasi waktu itu awal-awal TDP ODP belum ada baru belakangan April dibuka sekarang ganti lagi istilahnya tetapi yang dulu yang disampaikan hanya orang yang positif sementara orang yang positif ini kan yang sangat ditentukan oleh jumlah pes kalau pes yang ini jumlah kasusnya kecil ini juga mungkin transparansi yang juga sangat penting yang seharusnya ada di Indonesia tapi tidak ada mengenai perjalanan kasus setiap kasus itu seharusnya ada riwayatnya ini kalau kita bandingkan misalnya dengan di Korea di Korea itu setiap kasus misalnya ini kasus 147 ribu-an ini sebagai contoh saja itu dia mendeskripsikan secara detil riwayat perjalanannya ternyata dari kampungnya Mbak Indi dari Madura dia melakukan perjalanan pada tanggal 17 juli menggunakan kendaraan pribadi ke Surabaya naik ke Tawab ke Jakarta memakai batik air jam rata ini menjadi penting sebenarnya bagi pabrik untuk menjadi lebih olor terhadap ketika orang pada di ruang waktu yang sama dia akan lebih hati-hati atau mungkin segera memeresahkan diri jadi informasi setiap kasus seharusnya disampaikan di Indonesia kita tidak akan pernah tahu yang pesat ke 10 ini siapa ke 100 ribu siapa dan seterusnya dan ini menjadi sangat penting dan ini menjadi dasar penting kalau teman-teman ini juga di Singapura kalau ini misalnya teman-teman media di sana bisa dengan sangat mudah jurnalisnya bisa menuliskan bagaimana dari kluster penularan di satu gereja bisa menjadi kluster besar prosesnya bagaimana dan seterusnya karena kemudian data yang transparan tadi yang disampaikan riwayat perjalanan kasus itu dituliskan juga oleh para presep di jurnal ilmiah sehingga jurnalis juga bisa mengacu pada data yang terifai data yang ilmiah dan seterusnya ini di Indonesia menjadi sangat konsekuensinya saya setuju apa yang dipulis oleh sana Jeffrey ini bahwa Corona virus di Indonesia ini menjadi berlarut-larut salah satunya adalah karena segarut data kita yang tidak baik dan kita sebagai jurnalis yang seringkali tidak mampu menyampaikan data dengan baik ke publik ini hanya flashback kalau saya petakan di Indonesia itu dari awal misinformasi dan malinformasi yang menurut saya adalah bagian dari propaganda yang salah dalam pengenangan COVID ini sampai sekarang masih berlarut-larut dan ini menurut saya berkontribusi besar terhadap penanganan saat ini dan responsablik terhadap menyikapi COVID saya mau mengakhiri hanya mengingatkan bahwa ada tugas jurnalisme yang harus kita pegang bahwa tugas utama jurnalisme itu adalah memberitakan kebenaran menyampaikan kebenaran menyampaikan fakta kepada publik esensinya adalah verifikasi memastikan bahwa data dan fakta yang digunakan adalah bukan fisi benar karena kita wartawan itu juga menjadi penting wartawan jadi harus independen jurnalist itu adalah kunci penting untuk memastikan untuk kekuasaan dan dia memiliki tugas yang mulia sebenarnya menyambung lidah dari yang tertindah dalam konteks masyarakat misalnya dan jurnalisme itu menarik selain dengan data yang ini dan dia harus mendengarkan hati murani mungkin itu saja terima kasih mungkin teman-teman bisa juga mengetek juga kalau mau nyari salah satunya kalau mau belajar secara lebih seti lagi bagaimana memverifikasi data, informasi ada buku yang cukup menarik ini bisa diakses free juga dari situation handbook mungkin itu saja terima kasih nanti kita sambung diskusi kalau ya baik terima kasih mas masai atas memparangnya sangat mencerahkan bahwa ternyata jurnalisme berpelan penting dalam memverifikasi data dan fakta sebelum menyebarkannya pada publik untuk menghasilkan produk jurnalistik yang original dan melindungi masyarakat dari misinformasi dan misinformasi yang bahkan tidak jarang digaungkan oleh otoritas ya baik selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh mas Iqbal halo mas Iqbal ya halo jadi mas Iqbal ini merupakan epidemiolog peneliti dari Eggman Oxford Clinical Research Unit sekaligus kolaborator ahli dari lapor COVID-19 beliau sangat terbuka memberi saran dan ilmunya untuk teman-teman di lapor COVID-19 terkait data-data COVID-19 yang kemudian data-data tersebut dipergunakan untuk materi edukasi maupun advokasi baik kalau begitu mas Iqbal dipersilakan menyampaikan materinya terima kasih mbak saya mungkin izin nanti mungkin stop video ya karena masalah internet koneksi kemudian saya akan share ya ini dia oke kelihatan yang baik ya iya terlihat masih baik-baik Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang teman-teman semua sangat senang sebenarnya untuk bicara dalam kesempatan ini terutama dengan teman-teman media dan juga teman-teman pemerhati COVID-19 jadi kalau berdasarkan pengalaman dengan media dengan jurnalis ini ini sebenarnya pengalaman yang baru-baru terjadi aja selama COVID-19 jadi kami sebagai peneliti sudah 22 tahun itu boleh dibilang minim sekali interaksi dengan jurnalis mungkin karena kami terlalu fokus kepada penelitian pada dalam perjalanan COVID-19 ini ternyata komunikasi antara peneliti dan jurnalis itu menjadi penting karena ada informasi tentang riset yang mungkin ingin diketahui oleh publik bisa dilewatkan kepada teman-teman media jadi kolaborasi saya mungkin dengan Mas Arief dengan teman-teman lain itu mulai terbentuk ketika COVID-19 jadi saya juga belajar untuk memahami sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di media dalam melihat data bagaimana berreaksi terhadap data yang dikumpulkan dan kemudian bagaimana menyajikan data dan fakta itu ke publik jadi saya mungkin berperan juga dalam konteks presentasi ini baik sebagai peneliti kemudian saya juga berperan memandang diri saya sebagai pembaca sebagai konsumen dari produk yang Anda tulis yang teman-teman tulis yang ketiga mungkin kita juga melihatnya sebagai anggota masyarakat yang harus peduli terhadap apa yang sedang terjadi di kita karena apa yang ditulis itu menjadi penting karena akan dibaca oleh banyak orang dan orang berreaksi berespon terhadap data dan informasi yang disampaikan ini secara tidak langsung ini ada ilustrasi yang menarik tadi mas Arief sudah cerita sedikit tentang statistik itu jadi statistik itu itu kita katakan sebagai suatu alat yang apa sebagai pisau yang bermata dua tajam di semua sisi statistik itu bisa dianggap sebagai alat untuk mencari kebenaran tapi juga sebagai the art of deception sebagai seni untuk manipulasi seni untuk menipu buku ini yang ditulis oleh Darrell Huff ini ini orang yang menarik beliau ini mungkin sekitar lahir tahun mungkin hidup sekitar 60-an 50-an sorry 50-60 itu adalah masa-masa ketika dia sekolah dia itu backgroundnya itu dari ilmu eksakta dari matematika namun dalam perjalanan karirnya dia adalah jurnalis sama seperti mungkin sama seperti ini mas Arief nih sekarang posisinya sebagai jurnalis jurnalis yang melihat banyak fakta banyak informasi dan disajikan dan itu bisa digunakan dalam berbagai cara dia menulis buku tentang how to lie with statistics dia jurnalis ini ya kemudian dalam perjalanannya buku ini itu menjadi reference atau text book oleh untuk mahasiswa statistik dan sekarang masih dibaca oleh banyak orang oleh banyak mahasiswa baru atau kami juga yang di bidang statistik untuk memahami bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dengan ilmu ini dan itu bisa dibawa kemana saja jadi banyak sekali saya sarankah sebenarnya teman-teman media kalau ada waktu ini bisa di download mungkin ada pdf-nya dicari di google sebenarnya bagaimana teknik-teknik statistik itu bisa dipelintir pada intinya sebenarnya saya sampaikan tadi statistik adalah alat pencari kebenaran sekaligus alat untuk the art of deception tergantung kepentingan kita lanjut oke sekarang ini yang kedua mungkin ada teman-teman ini bisa lihat ini anggap ini grafik tentang apa namanya besaran jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah untuk gaji pegawai negeri ini kira-kira mungkin siapa yang mau cerita tentang visualisasi ini kira-kira apa interpretasi dari grafik ini ada yang mau share ada yang mau kasih pendapat ada teman-teman media bisa nih ini grafiknya naik turun atau seperti apa atau mungkin ada yang berpendapat silahkan ini kan diskusi ya ini gak kuliah ya jadi santai aja silahkan kalau ada teman-teman yang mau ini ini mas Iqbal udah ya lanjut mas kelihatannya grafiknya menuju ke langit ini naik ya ya oke yang lain gimana setuju ada yang berbeda oke ya jadi kita lihat sekarang kalau dengan ini Dater Khalik ya jadi ini kita kita interpretasikan bahwa pemerintah menaikkan jumlah apa namanya pengeluaran untuk gaji ya begitu ya oke sekarang kita lihat kita lihat grafik kedua silahkan ini ada yang mau ngomong grafik ini artinya apa kalau baca grafik ini kira-kira insting Anda ngantakan apa silahkan teman-teman silahkan ya angkanya terlihat stagnan mas jadi stagnan ya oke baik jadi ini memberikan kesan grafik ini memberikan kesan bahwa pemerintah jumlah tidak menaikkan atau atau namanya tidak ada perubahan terhadap jumlah apa namanya jumlah anggaran untuk pendapatan untuk apa namanya untuk gaji ya gaji pagi negeri gitu ya oke sekarang kita lihat ini dia kiri kanan kiri kanan itu sebenarnya datanya sama yang berbeda yang berbeda adalah sumbunya sumbu Y nya sumbu kiri itu teman-teman bisa lihat mulai dari 19 juta 500 sampai dengan 20 juta memberikan kesan terjadi kenaikan data yang sama kalau dimainkan di sumbu Y nya itu memberikan visualisasi bahwa tidak ada apa-apanya tidak ada interest tidak ada upaya pemerintah untuk menambah gaji pagi negeri kurang lebih seperti itu ini adalah art of deception ini ada dalam buku itu jadi bagaimana pemberi informasi itu menampilkan datanya untuk kepentingan dia itu bisa seperti ini dan itu bisa diinterpretasikan secara berbeda sekarang bagaimana cara kita misalkan kita adalah sebagai apa namanya pembaca begitu ya mungkin teman-teman media menulis atau juga sebagai teman-teman media menerima data bagaimana membaca data kami sebagai peneliti pun melakukan hal yang kurang lebih sama yaitu adalah skeptis be skeptical and curious kalau cuma curious aja itu kayak ini deh kalau kita baca gosipnya lambeturah semangat ingin tahu kalau seandainya data-data itu semua itu passion yang sama dengan kita baca berita gosip pasti akan menarik jadi jadi maksud poin daripada ini daripada presentasi bagian yang ini adalah pertama bersikap skeptis skeptis responnya bisa macam-macam mungkin ada little you in your brain to say ah masak sih datanya begitu saya gak percaya sama data kalian emang siapa yang ngumpulin kita poling-poling survei jejak mendapat ah dibayar kalian mengkandidat atau bilang ah datanya gak masuk akal nih masa 97 atau 95% orang di Indonesia udah pakai masker kita sering dilihat keluar aja orang banyak yang pakai masker kemudian angkanya terlalu bagus aku angkanya beda kita temu hal yang sama tapi dua laporan badai dua-duanya padahal sumbernya sama kemudian orang juga atau kita juga bertanya kayaknya metodenya ngambilnya gak gak bener jadi respon-respon seperti ini itu pasti ada sebenarnya di little you pasti ada intuisi ada insting jadi yang pertama adalah kita tetap skeptis dan curious kalau curious berarti kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi sebenarnya dia ngokur apa sih sebenarnya dia itu siapa yang bayar ini yang saya masukkan dengan blind belief ini dia apa sih bahasa Arabnya ada tuh ya kalau gak salah yang membabi buta pokoknya apa aja mungkin dari otoritas percaya atau mungkin dari orang senior atau yang lebih pintar percaya apa namanya taklit ya taklit ya bener-bener gitu itu taklit jangan taklit terhadap data walaupun terhadap pakar Anda tetap juga harus bertanyakan memang dia baca dari jurnal yang mana sih itu jurnalnya bener gak tuh dia bener gak prinsip-prinsip ini itu kurang lebih untuk contohnya sebagai peneliti jadi kapalitas itu kami diminta untuk sering-sering membaca jurnal publikasi ilmiah dalam publikasi ilmiah itu maka kita harus kritis terhadap datanya skeptis terhadap data dan kritis terhadap datanya contohnya seperti yang lancet yang kemarin itu ribut-ribut itu kan artikel yang sudah dipublikasi pun tidak aman dari kritisim dari kritik dan tidak juga aman dari apa namanya dari orang yang ingin mencari lubang-lubang dan kesalahannya sehingga dua artikel di lancet itu dicabut nah itu ini dia menghindari blind belief ini ini covid atau situasi di kita ini wah ini paling seru nih kalau kita lihat ya prakteknya ya pertama kita pasti bertanya dulu ini siapa yang ngomong yang ngomong siapa nih ini otoritas apa non-otoritas ini NGO atau atau lembaga penelitian atau siapa nih dibalik apa istilahnya ya the brain beyond the gun gitu atau apalah gitu ya apa agendanya sebenarnya kenapa dia mengomong begitu apa manfaat yang didapat dari data yang ditampilkan kemudian apakah data yang ditampilkan informasi yang ditampilkan itu adalah merupakan keseluruhan dari cerita kemudian juga apakah klaim berlindung dibalik otoritas misalnya begini contohnya tadi pas banget tuh kalau pemerintah bilang huak itu huak kalau pemerintah bilang kasusnya turun itu turun nah ini berlindung dijubah otoritas gitu yang orang gak boleh nanya orang gak boleh mempertanyakan karena kita tahu bahwa itu kan ada banyak biasnya gitu ya jadi pertanyaan yang pertama adalah sumbernya kemudian yang kedua tentu bagaimana sih cara dapat datanya apakah data yang dihadirkan ke kita itu sebagai pembaca atau teman-teman media sebagai pengguna data yang kemudian mentranslasinya itu menjadi narasi yang kami baca nah itu Anda harus bertanya dulu saya menemukan banyak yang maaf teman-teman media yang langsung saja mentranslasi itu tanpa mempertanyakan soal representasi dari datanya itu bagaimana cara mendapatkan data itu sama pentingnya dengan data yang diperoleh kemudian apakah cukup besar untuk menggambarkan populasi kemudian apakah ada bias sampling jadi misalkan contohnya survei yang dilakukan di Jakarta Selatan itu tidak bisa menggambarkan kondisi yang ada di Jakarta kadang-kadang orang juga kadang suka lupa gitu studinya itu cuma misalkan di tiga kabupaten di Jawa tapi setelah olah menggambarkan seluruh provinsi yang ada di Jawa akhirnya berhati-hati sampel yang diambil itu menggambarkan hasil yang survei yang dilakukan di suatu sampel populasi itu menggambarkan di populasi itu saja apalagi kalau sampel itu tidak diperoleh secara random random sampling kemudian apakah ada data informasi yang hilang mungkin disembunyikan tidak disampaikan atau memang tidak lengkap gitu ya kadang-kadang kita terjebak sekian misalnya begini contohnya apakah Anda menggunakan masker seperti itu kemudian dari data yang mereka sampaikan kita adalah 80% responden menyatakan menggunakan masker padahal sebenarnya itu ada sekelompok lagi yang tidak menjawab nah itu tidak disampaikan kita seolah-olah 80% itu adalah 80% seluruh responden itu menjawab dia memakai padahal sebenarnya ada juga sebagian populasi sebagian dari responden mereka yang tidak menjawab itu itu jarang diceritakan dari kita padahal itu penting juga apakah ada pelintiran terhadap data dan informasi nah ini perlu nih kadang-kadang datanya itu tidak menggambarkan kesimpulan contohnya misalkan obat X yang dicobakan untuk anak-anak di usia sorry obat X yang digunakan untuk orang dewasa 18-59 tahun kita penelitian menemukan bahwa tidak ada bukti tidak ada bukti yang signifikan terhadap perbaikan kondisi pasien misalkan tapi dalam kesimpulan dikatakan bahwa obat ini mungkin berpotensi untuk anak-anak misalkan nah itu data yang kesimpulan tidak matching dan itu pernah terjadi kita temukan kemudian dijelas apakah masuk akal atau tidak ini adalah kemampuan kemudian ini praktek sebenarnya kita lihat satu-satu ya kita pakai apa tadi blind belief testing tadi screening tadi ini ada tulisan teman media teman media kita judulnya adalah Indonesia sudah keluar dari resesi sudah keluar berarti sudah tidak resesi kalimatnya apa memastikan sudah keluar memastikan sudah keluar kemudian di bawahnya adalah kita sudah mulai keluar dari resesi jadi kadang-kadang bahasa Indonesia itu kadang ambigu antara baru mulai keluar sudah keluar itu sebenarnya berbeda tapi kadang-kadang mungkin teman-teman juga tidak terlalu teliti atau apa namanya tidak terlalu kritis untuk memastikan narasi atau logika dari narasinya sebenarnya yang diacu itu ini ini adalah pertumbuhan produk domestik bruto yang dibandingkan dari saat ini dengan tahun sebelumnya ini indikator standar tapi apakah kita sudah keluar dari resesi tidak tapi selalui memberikan indikasi bahwa kita sudah keluar dari resesi padahal belum jadi bahasa sudah baru mulai keluar atau sudah itu membingungkan ambigu buat kita secara kuantitatif ini lebih seru lagi covid di tanah air masih terkendali meski ada libur panjang menunjukkan tanda-tanda kasus covid relatif terkendali meski pun ada libur panjang kemudian dijelaskan dengan pilihan-pilihan indikator gitu ya ada kepentingan indikator itu banyak covid ini indikatornya banyak mulai dari orang masuk diperiksa dikontak tracing kemudian dirawat sembuh atau mati banyak indikatornya dipilih lah indikator-indikator yang bisa jadi oleh mungkin ada sumber dipilih lah indikator-indikator yang bisa apa namanya membackup pernyataan padahal kita tahu bahwa gerasai satu itu berkaitan dengan testing kasus testing itu itu sali tiga uang sejalannya dalam kasus dalam awal-awal situasi seperti saat ini itu apabila kasus naik apabila banyak pemeriksaan maka kita akan menemukan kasus positif lebih banyak kita bisa katakan ada asosiasi ada korelasi di situ sampai satu titik dimana mungkin pandemi sudah selesai sebanyak-banyak apapun diperiksaan kita tidak akan ketemu nah ini kita perlu lihat pernyataan nah ini kita tidak tahu juga ini mal informasi disinformasi atau apa tapi kita harus lihat sumber yang lain bahwa pernyatanya tidak relevan karena ternyata kasus jumlah pemeriksaannya menurun kemudian ini juga kalau kita bisa melihat dari bagian kiri itu tentang jumlah testing kita sudah sampai berapa 4,8 juta kelihatan banyak kelihatan wah ini kita agresif tapi kita-kita bicara dengan rasio per jumlah penduduk kita di bawah itu tadi Mas Arief sudah cerita itu juga oleh karena itu maka aspek testing ini yang menjadi paling krusial dalam pengendalian pandemi itu jarang dibicarakan paling-paling hanya bicara ya kami sedang berusaha meningkatkan kapasitas tapi gak pernah angka-angka ini muncul di pabrik teman-teman media juga sepertinya sekarang sudah mulai bosan juga ngomong soal testing kalau saya lihat ya karena seperti cerewet gitu ya padahal sebenarnya the core of pandemi ini sebenarnya pengendalian pandemi itu ada di sini di depan ini kemudian ini juga masalah disparitas teman-teman yang dari jurnalis ini tetap masalah tetap ada jadi upaya penemuan pemeriksaan orang yang terinfeksi ini masih menjadi masalah teman-teman harus pisahkan karena teknologi kita ini suka ketuker padahal sebenarnya berbeda orang terinfeksi tidak sama dengan orang yang positif covid-19 kenapa? karena orang terinfeksi itu belum tidak semuanya mampu diperiksa atau telah diperiksa oleh PCR kita jadi kalau sekarang berapa sekarang? sekarang sudah hampir 500 ribu ya sebenarnya jumlah orang yang pernah terinfeksi atau yang sekarang sedang terinfeksi itu jauh lebih besar daripada itu Institute of Health Metric and Evaluation University of Washington dia melakukan pemodelan jadi kurang lebih di Indonesia sekarang ini jumlah orang yang pernah terinfeksi itu itu lebih dari 20 juta pikiran mereka dan juga tidak ada insentif atau dorongan untuk provinsi atau wilayah untuk menemukan atau testing orang lebih banyak selama ini apa? penghargaan untuk daerah yang bisa daerah-daerah yang dengan lebih banyak apa wilayah yang berlabel hijau kalau tidak saya tapi dengan konteks testing tidak terlalu terdengar oleh kita saya tidak tahu di teman-teman media apakah sudah memang tidak menarik lagi juga atau bagaimana padahal inilah mungkin menjadi aspek penting dalam pandemi nah sekarang ini ini data data yang publikasi resmi ya jadi ketahanan kesehatan dalam menjalani tetahanan hidup baru ini data di Jakarta nah sekarang silakan teman-teman yang punya cukup ruang di komputernya coba lihat apa yang paling aneh dalam data ini silakan saya beri waktu satu menit ini adalah data jumlah testing ya ini data-data yang di ekstraksi dari dokumen resmi pemerintah silakan kalau Anda sudah nemu silakan ini adalah data lokasi ini adalah Provinsi Jakarta ini adalah tanggal pelaporan ini adalah jumlah pemeriksaan PCR ini adalah jumlah kasus ini adalah jambah orang yang dilawat tanya butuh tunjukkan satu data yang paling aneh di sini ada silakan saya mau coba silakan mas Marwaziza ya silakan buka aja mik tidak apa-apa bagaimana kita diskusi ya ini berikutnya banyak contoh lagi ini ini tidak pernah diangkat ini dokumen resmi pemerintah silakan ada mas Iqbal testingnya turun tapi jumlah kasusnya meningkat terus ya oke dengan siapa sini maaf dengan siapa bagus sekali observasinya ini dia 7 Agustus pemerintah dalam dokumen ini resmi 507 ribu tanggal 23 Agustus 2020 kenapa ini ada jarak sebanyak ini karena kita tidak dapat ini dokumen terbatas dan kita tidak nemu yang kita tidak punya di tengah-tengah ini tiba-tiba angkanya drop jadi 221 ribu sekarang how can we believe the number of testing yang dilaporin ini dokumen resmi pemerintah ini 200 tanpa ada penjelasan sama sekali kenapa itu drop padahal jumlah kasusnya naik benar sekali nah ini dan Anda lihat bisa konsisten 200, 200, 200, 300, 400, 500 apa yang terjadi tidak ada penjelasan sekarang bagaimana caranya kita bisa percaya terhadap data anekuatan itu satu sekarang ini balik sudah lagi mau coba balik oke lah kita cepetin ya sama dengan ini juga balik 62 ribu tiba-tiba di 2300 dia drop jadi 34 ribu ini adalah ini adalah jumlah kumulatif dan di sebelah kanan ini pun jumlah kumulatif hilang tanpa penjelasan apa yang terjadi tidak ada penjelasan sama sekali dan ini data ini dalam data publik dan analisis tentang testing ini terhadap rasio jumlah penduduk terhadap apa ya apa namanya ini terhadap upaya penemuan dan lain sebagainya itu muncul dari sini menggunakan data seperti ini apa yang terjadi ini dia 7 Agustus 62 ribu 23 Agustus 34 ribu kemudian kalau kita lihat bicara masalah ini juga ini data dari laporan itu ini data ini data covid19.id kalau kita melihat kalau kita mau bikin trial atau kita mau analisis sesuatu ini angkanya itu gak gak persis sama padahal orangnya sama semua ini dapat dari ini yang ini ini pun dapat dari ini kenapa ada satu data bisa dilaporkan secara berbeda tentu ada kriteria oh ini mungkin tapi saya gak terlalu peduli ya tentang itu seharusnya kalau dua organisasi atau tiga organisasi siapapun yang bersumber data keluar data yang sama maka data keluar harus sama jangan bikin bingung oke bad data jadi kita kita katakan bahwa sebenarnya data covid ini ya kalau kita mau banding-bandingkan ya itu kita bilang bahwanya ini bad data dia besar tapi ya bad data silahkan kalau ada yang bilang mengklaim bahwa data covid19 Indonesia ada data the best data in the world hanya katakan bahwa you have a bad data Anda sudah terbelengkuh kenapa karena hipotesis klaim semua itu dibangun dari data yang buruk sehingga lama-lama tergelincir dan tidak ada yang menghitung sebenarnya dan tidak ada yang apa ya yang melihat sebenarnya the real cost of the bad data the real cost itu bukan masalah uang jadi semua ini kita bicara tentang the quality kualitas dari data jadi teman-teman media sebenarnya yang dapat data covid juga kita sebagai pembaca kita itu berurusan itu dengan kualitas data Anda mendapat data dari narasumber menerasikannya kita membaca Anda menerima data sampah akan diteruskan kepada kami kami membaca juga data sampah jadi itu jadi betapa pentingnya teman-teman media teman-teman jurnalis untuk melakukan saringan-saringan itu untuk melakukan kritisi skeptis jadi kami pembaca tidak diarahkan atau menggunakan data dan informasi yang salah berdasarkan data yang Anda terima dan tidak lakukan screening jadi kalau Anda lihat detailnya apa dimaksud dengan kualitas data lihat saja di jurnal ini kurang lebih seperti itu jadi sekarang saya mau lihat nih Mas Arief sudah cerita tadi ya banyak tentang covid jadi topik hangat dalam covid jadi teman-teman ini topik yang akan kita lihat dalam berapa bulan ke depan kurang lebih ini kira-kira topiknya seperti ini ada namanya seroprevalence seroprevalence karena ini ada kaitannya dengan imunitas vaksin dengan studi vaksin dan head immunity dan segala macam kemudian ini terminologi atau topik-topik yang mungkin teman-teman di media mungkin dalam waktu dekat akan menerima mungkin jurnal informasi dari otoritas dan lain sebagainya kemudian seroprotein seroprotection kemudian estimasi efikasi vaksin dan efektivitasnya efikasi atau khasiat vaksin itu berbeda dengan efektivitas vaksin itu dua hal yang berbeda kadang-kadang kecampur kemudian yang keempat itu super spreading event itu yang disampaikan dari Mas Arief tadi yang di Singapura itu kita itu tidak punya informasi atau data yang komprehensif tentang super spreading event tapi kita tahu sebenarnya ini kayak kerumunan begitu ya kemudian liburan atau restoran kemudian gym bar dan sebagainya itu ada indikasi potensi sebagai super spreading event kemudian estimasi secondary attack rate dan perbandingannya antar wilayah ini saya ceritakan ini saya ambil saja dari apa namanya nanti ada judul artikelnya teman-teman nanti akan melihat istilah ini teman-teman media mungkin kita juga suka membaca kita akan mulai melihat banyak dalam beberapa waktu ke depan ada namanya studi serologi jadi melihat kehadiran antibody spesifik terhadap populasi itu akan memberikan gambaran terhadap apa yang namanya satu indikator seroprovalensi seroprovalensi itu adalah proporsi dari orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki antibody terhadap covid ini dalam suatu waktu misalkan diperiksa di Jakarta minggu ini diperiksa diperiksa misalnya seribu orang berapa banyak yang muncul antibody spesifik terhadap covid proporsinya itu namanya seroprovalensi kalau seandainya antibody itu antibody covid itu dipandang sebagai penanda dari proteksi maka bisa indikator ini bisa digunakan untuk melihat seberapa banyak orang atau individu di Jakarta ini contohnya yang sudah imun terhadap virus seandainya itu benar karena kita belum tahu kemudian jika antibody ini juga yang temukan dalam superpervalensi ini itu dipandang sebagai ukuran yang pantas untuk menilai berapa besarannya infeksi yang sudah terjadi maka kita bisa gunakan juga indikator seroprovalensi jadi teman-teman media akan lebih sering nanti mungkin dalam beberapa bulan ke depan melihat apa dinamakan dengan seroprovalensi ini orang bicara tentang ini jadi proporsi dari orang-orang yang diperiksa mungkin pada kelompok kumur tertentu atau di lokasi tertentu yang sudah memiliki antibody kemudian ada juga nanti yang namanya seroprotection ini ada kaitin juga dengan vaksin seroprotection itu itu adalah apabila studi dari tadi jadi misalnya gini kita kita tahu dari seribu orang yang kita periksa itu ada misalkan seratus orang yang antibody positif atau sudah sudah ketemu antiter antibody kemudian seratus orang itu itu diamati bulan pertama bulan kedua bulan ketiga dan seterusnya dia melihat dia melihat seberapa lama seropositivity atau keberadaan antibody itu tetap ada di dalam tubuh orang itu jadi makanya dengan vaksin ini vaksin ini jadi masalah kenapa? karena kita tidak tahu berapa lama protek antibody itu memberikan proteksi ada yang menduga 3 sampai 6 bulan tapi sebenarnya kita tidak tahu kenapa? karena studinya memang belum selesai jadi yang bisa diklaim awal-awal ini sebenarnya satu adalah mengikuti masalah keamanannya karena katanya tidak ada orang yang menjadi sakit berat setelah diinjeksi vaksin kemudian yang kedua adalah efekasinya orang ngomong efekasi-efekasinya ini juga membingungkan efekasi terhadap apa dulu begitu ya tapi yang paling menarik sebenarnya adalah seroproteksi ini berapa lama suatu antibody itu bertahan atau berapa lama suatu injeksi vaksin bisa memicu antibody dan berapa lama itu bertahan dalam tubuh jadi saya lanjut saja orang sekarang bicara tentang efekasi vaksin teman-teman kalau media oh ini mungkin pernah membaca dari media asing juga atau dari jurnal atau dapat dari ngembar yang lain vaksin ini efektif atau apa namanya sering digenakan kata efektif pada efektif itu itu ruangnya beda lagi sebenarnya kata-kata Indonesia yang cocok untuk hal ini adalah efekasi khasiat sebenarnya jadi contohnya seperti studi vaksin covid di Bandung itu masih di level efekasi jadi contohnya dia ini ada studinya randomize kemudian objektifnya itu melihat ini contohnya kita lihat endpointnya kemudian hanya berlaku untuk kelompok-kelompok yang sihat studi yang di Bandung dan studi vaksin di negara dan negara lain itu meng-exclude orang-orang dengan komorbiditas kemudian kemudian di kelompok umur yang tertentu 18-59 ada beberapa studi yang melakukan di studi 1 dan 2 di anak-anak kemudian kalau efektif kita bicara efektif itu sudah bicara di populasi ini masih di kelompok penelitian ini sudah di populasi ini adalah real world anak ini yang kita belum tahu kenapa karena ada orang yang komorbiditas ada orang dengan komorbid yang tidak diteliti di sini kemudian mungkin mendapatkan injeksi kita tidak tahu jadi kita akan melihat dalam mungkin tahun ke depan orang akan bicara tentang masalah khasiat dan efektifitas ini dia teman-teman kalau mau melihat apa sih kriteria eksklusi dari penelitian penelitian vaksin ini ini dia orang dengan asma dan lain-lain itu itu dikeluarkan dari penelitian jadi kalau seandainya Anda mungkin asma dan kemudian mendapat injeksi itu tidak kita tidak tahu dampaknya dari studi vaksin yang ada saat ini kemudian ini saya sudah ceritakan tadi tentang super spreading event ini sangat penting teman-teman karena inilah yang menggambarkan ternyata apa namanya penyebaran pandemi yang tidak terkendali ketika orang sudah mulai bosan kemudian secondary attack rate estimation ini sedikit untuk teman-teman media ini jarang dibahas daya tular ada dua topik tentang daya tular dan secondary attack daya tular ini ada gini contohnya disini ada berapa orang ada disini berapa orang anggap 30 orang disini berapa peluang misalkan saya positif kita berada dalam satu ruangan berapa peluang saya orang yang positif ini itu bisa menurunkan infeksi kepada orang lain apabila misalkan misalkan saya duduk berdekatan atau saya berpelukan atau saya ciuman atau saya tidak pakai masker atau mungkin tidak pakai masker atau saya berada di ruang tertutup atau dengan dengan ventilasi yang buruk jadi peluang dari seseorang positif menginfeksi kepada orang lain satu orang lainnya ini jarang dibicarakan jadi dari satu penelitian ada berkisar antara mungkin 0,1 sampai dengan 9% tidak semuanya orang yang terkontak itu semua positif karena banyak sekali faktor-faktor yang terjadi kemudian kalau yang second dari attack rate itu teman-teman ini adalah ada satu kasus positif indeks kemudian dia lakukan kontak dengan banyak orang yang susceptible yang non-infektif itu berapa banyak orang itu jadi positif itu dalam satu penelitian itu berkisar antara 30 sampai 60% yang di Singapura lebih tinggi itu angkanya sampai 60% jadi inilah kurang lebih topik-topik yang memang sedang lagi hot di dalam penelitian COVID dan juga di epidemiologi COVID-19 jadi pesan saya ke teman-teman media pertama dan juga sebenarnya kepada konsumen dari narasi Anda adalah skeptis tetap ingin tahu keras terhadap fakta dan data tapi sebenarnya benar-benar bisa ramah terhadap pembaca jadi membantu membaca untuk memahami saya sering kali terutama bagian terakhir baca lagi dan terus baca pernah sedih satu ketika di wawancara oleh teman media ketika saya baca lagi saya sendiri gak paham sebenarnya dia menulis apa dan saya sendiri juga tidak paham apakah pernah saya bicara seperti itu jadi mohon dibaca lagi dan ramah lah terhadap pembaca karena tulisan Anda itu akan mungkin akan berubah atau berubah hidup seseorang terima kasih terima kasih kita akan membaca sesuanya jawab silakan open mic jika ada yang ingin bertanya atau bisa juga bertanya melalui chat box di bawah teman-teman jurnalis ya berapa orang terima kasih di sini banyak oh banyak ya siap musiknya asik kita pergi kafe ini kafe gak apa-apa mas Arief masih di situ ya bisa setuju saya sebenarnya setuju dengan mas Arief tadi ya bahwa kritis terhadap data yang dari narasumber ya jadi sejak bulan apa ya mungkin sejak bulan saya share aja mungkin teman-teman ya mungkin sejak bulan April April kita banyak ya menerima data kemudian menerima laporan ya dari berbagai sumber ya baik sumber pemerintah lembaga penelitian dan lain sebagainya tapi memang kita harus membaca itu tidak hanya membaca hasil dan kesimpulan saja tapi terpaksa kita balik lagi pertama yang kita lihat itu sebenarnya kalau kita kami sebagai peneliti balik lagi sebenarnya dia tujuan surveinya apa tujuan pengumpulan datanya kemudian yang kedua kita lihat metodologinya apakah representatif atau tidak termasuk juga pernyataan-pernyataan dari para pakar juga misalkan bisa jadi saya bisa berbeda pendapat dengan orang lain karena mungkin kita berbeda dalam menyikapi metodologinya misalkan buat saya mungkin saya berangkapan bahwa oke metodologi ini harus dipakai sedangkan yang mungkin epidemiolog yang lain berbeda pendapat bahwa oke ini masih bisa digunakan daripada tidak kamu sekali jadi kita bisa saja sih berbeda pendapat interpretasi terhadap mungkin data yang sama metode yang sama tapi prinsipnya adalah jangan berbohong terima kasih terima kasih iblan ya saya setuju mas iblan jadi dalam situasi saat ini yang terutama dengan ini ya trend media digital ya terutama media online yang memang seringkali sangat cepat dalam memberitakan sesuatu tetapi sementara basis datanya sendiri sebenarnya belum selesai diverifikasi ini tantangannya sebenarnya kalau saya memang ada tekanan ya seolah-olah bahwa jurnalis itu dihitung berdasarkan berapa banyaknya sih berita yang dia buat seringkali akhirnya ya seperti itu mengorbankan pada pada kualitas pada data dan kualitas pada tulisannya sendiri sebenarnya nah ini yang seringkali dilupakan yang jarang yang mungkin harus dibenahi juga sebenarnya sistem perhitungan bagi prestasi atau capaian dari penilaian wartawan itu harusnya bukan hanya pada jumlah berita yang dia buat sebenarnya seharusnya adalah menjadi penting terutama adalah apakah yang dibuat itu bukan hanya mencerahkan tetapi benar minimal benar dulu karena kalau menurut saya lebih baik tidak menulis daripada menulis sementara informasi yang kemudian kita sampaikan ke publik itu keliru atau bahkan menyesatkan kepada masyarakat nah ini yang memang harus dibangun prinsip ini memang bukan hanya pada wartawannya sendiri kadang-kadang persoalannya adalah pada di industri medianya sendiri yang belum menyadari dampak buruk dari berita yang mislit tadi kayak misalnya tadi klaim tadi ya klaim klaim-klaim misalnya vaksin sudah fase 3 sudah ada sudah selesai klaim bahwa penanganan pandemi kita sudah on the track bahkan dipuji WHO dan seterusnya itu kan bisa membuat publik salah mempersepsikan ya dan bisa jadi salah merespon gitu bahwa apa yang berespon seolah-olah sudah benar kayak misalnya klaim mengenai new normal yang waktu itu ya bahwa ternyata adalah kesalahan tanpa ada tanpa ada kemudian koreksi setelahnya nah ini yang menurut saya yang akumulasi kesalahan demi kesalahan itu menurut saya membahayakan sebenarnya bagi masyarakat bisa dibilang mungkin pemberitaan yang salah terkait sesuatu itu berkontribusi besar terhadap situasi masyarakat sebenarnya yang itu kalau saya bilang tanggung jawab juga harus sampai dia juga turut bertanggung jawab disitu selain kita mungkin bisa juga bicara terkait sama ini baru ngomong mengenai data ya mengenai datanya benar atau enggak belum lagi ngomong mengenai apakah itu urgen untuk disampaikan misalnya dalam konteks tertentu seorang jurnalis itu kadang-kadang harus memilih gitu ya memilih dan memilah kira-kira informasi ini urgen gak sih untuk disampaikan ke publik karena bias itu juga bisa terjadi bukan karena substansinya tetapi isu yang sengaja dimunculkan untuk memecah konsentrasi publik terhadap hal lainnya misalnya ini praktek yang sangat umum sebenarnya dalam konteks manajemen isu bahwa ketika misalnya ada satu persoalan misalnya nih misalnya nih terkait sama ada persoalan serius terkait sama apa itu misalnya ya waktu itu rame-rame undang-undang cipta kerja misalnya lalu muncul isu mengenai bahwa pendemo apa tuh menularkan covid misalnya dan seterusnya nah manajemen isu itu juga harus penting juga wartawan memiliki kepekaan itu gitu bahwa kita jangan terbawa pada isu yang mungkin memang didesain untuk mengalihkan pada isu pokok yang ada jadi itu itu juga kunci dari seorang wartawan juga ya wartawan yang baik dia harus memahami konteks dari munculnya satu isu ini penting gak sih isu ini dimunculkan saat ini momen ini penting gak sih krusial gak sih mana yang lebih penting dan seterusnya itu juga perlu jadi pertimbangan ketika seseorang mau menulis sesuatu itu saja baik saya karena tidak yang bertanya saya mau bertanya jadi tentang produk media saya ingin bertanya kepada masai karena media punya stance atau mungkin ideologinya masing-masing apakah ini juga akan berpengaruh terhadap info yang disampaikan kemudian gimana sih caranya biar produk jurnalis yang original bisa lebih banyak dipahami oleh masyarakat langsung aja ya jadi bahwa bias itu memang akan selalu sangat mungkin terjadi ya jadi bahwa objektifitas dalam konteks produk jurnalistik itu mungkin idealisme bisa dibilang bahwa apapun produk jurnalistik pasti akan tidak akan lepas dari ada kontestasi secara subjektif atau istilahnya kalau saya mengistilahkan sebenarnya intersubjektif nah yang paling baik adalah ketika kemudian prosedurnya itu benar misalnya prosedurnya itu dia tadi melakukan verifikasi dia melakukan triangulasi atau istilahnya dalam jurnalistik itu all side cover misalnya jadi untuk itu salah tujuannya apa tujuannya untuk meminimalkan bias tadi sebenarnya untuk kalau kalau juga di media di media itu proses lahirnya satu berita itu seharusnya prosesnya sangat berjenjang ya dari seorang wartawan lalu dia memilih informasi mana yang akan dia tulis setelah ditulis itu diedit sebenarnya oleh editornya kemudian ada korektor korektor itu yang mengkoreksi jadi jadi kalau kemudian itu tetap lolos misalnya berarti ada persoalan ini persoalan sistem yang tidak jalan dengan baik proses dari wartawannya sendiri yang males melakukan verifikasi editornya sendiri yang luput untuk mengecek lagi editor yang baik dia harus terapai juga terhadap tulisan jurnalistnya sebenarnya ketika satu prinsip yang perlu dipegang baik-baik seorang jurnalist itu justru informasi yang paling harus diragukan itu ketika keluar dari pihak yang berkepentingan misalnya gini kalau misalnya informasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan misalnya ketika dia mengklaim bahwa penanganan Covid sudah baik itu seorang jurnalis secara instinktif harus sudah bilang kan dia berkepentingan untuk menyampaikan bahwa pasti baik dia harus memiliki instinknya harus jalan meragukan kecuali misalnya dia bisa diyakinkan dengan data-data yang bisa dia lihat ternyata apalagi ketika datanya kemudian bermasalah jadi kalau seorang jurnalis dia harus memiliki level tadi siapa yang paling dia harus benar-benar hati-hati kalau mendapat informasi itu semakin yang menyampaikan itu orang yang memiliki konflik of interest yang minim terhadap informasi itu misalnya seorang peneliti yang dia tidak mengerjakan proyek itu misalnya atau tidak dia berafiliasi dengan institusi misalnya institusi yang berkepentingan dengan data itu misalnya mungkin kita akan bisa lebih percaya jadi prinsip ini yang harusnya dipegang seorang jurnalis sehingga akhirnya produk beritanya merupakan produk berita yang memang independen yang muncul dari proses verifikasi terhadap data, fakta dan sebagian untuk meminimalkan bias walaupun memang dalam prakteknya yang disampaikan Bawu Indi tadi bisa jadi tetap ada bias bisa jadi karena ada konflik of interest di wartawannya ada juga konflik of interest terhadap industri medianya makanya di dalam elemen jurnalisme seperti yang saya sampaikan tadi 9 elemen jurnalisme atau 10 elemen jurnalisme tambahan itu independensi seorang wartawan itu menjadi kunci penting sebenarnya independensi itu adalah ibaratnya pagar api sebenarnya yang akan menjaga seorang wartawan itu dia ketika menyampaikan informasinya itu bias kepentingan atau tidak independensi ini juga harusnya dimiliki oleh perusahaan media dulu kalau dulu seorang penulis atau wartawan itu bahkan sama sekali tidak berhubungan tidak boleh tahu sebenarnya siapa pemasang iklan di medianya seperti apa prosedurnya kalau dalam istilahnya di dalam redaksi itu firewall ada pagar api yang membuat orang jurnalis itu sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan dari pemasang iklan atau industri walaupun belakangan ini sepertinya mulai hilang pagarnya terutama dalam konteks saat ini ketika media menghadapi tekanan ekonomi misalnya sekarang kan tren penurunan media itu kan cukup intens sehingga seolah-olah ketika dalam situasi seperti itu yang dikorbankan salah satunya adalah tadi daya kritisnya pagar apinya agak dilonggarkan sekarang seperti itu jadi media media sebenarnya dia dibangun dia memiliki perangkat-perangkat yang memang didesain untuk meminimalkan terjadinya bias untuk didesain untuk menyampaikan fakta menyampaikan informasi dan seterusnya tetapi dalam prakteknya memang kemudian ada celah-celah atau bias yang dalam konteks dan ini memang berubah kalau di masa lalu ketika Indonesia dalam konteks order baru bias itu terutama terjadi karena memang ada proses represi politik langsung ekonomi proses politik langsung dari kekuasaan ke media kalau dulu misalnya mau memberitakan sesuatu itu apalagi kalau ada event-event yang besar misalnya ada tunjuk rasa besar misalnya itu ada patroli khusus ke media oleh Kamtip oleh aparat menjagain besok HR-nya harus seperti apa dan seterusnya sehingga dulu sebelum 1999 1998 media itu kemudian makanya istilahnya ada muncul istilahnya swasensor media kemudian melakukan sensor sendiri terhadap pemberitanya agar tidak konfrontatif sama kekuasaan karena kalau konfrontatif dia akan di-bredel dan seterusnya nah pasca reformasi itu sebenarnya agak berubah terutama setelah ada undang-undang pers bahwa media pemberitanya tidak akan dilakukan lagi sensor tidak tidak ada lagi tetapi praktek masuknya kepentingan ekonomi politik ke media itu sekarang terutama melalui bisnis misalnya media belakangan menjadi semakin sulit misalnya ketika dia berhadapan dengan industri misalnya industri dalam hal ini adalah pemasang iklan itu mungkin salah satu kendalanya tetapi harusnya kalau prosedur jurnalistiknya dilakukan untuk meminimalkan bias itu harusnya bisa itu bisa dihindarkan baik jadi media harus mengikuti prosedur etik jurnalis independen dan skeptis terhadap siapa yang punya keuntungan dari dihindarkannya suatu informasinya baik kalau begitu ada pertanyaan lagi dari mas Joseph selamat sore ingin bertanya pada mas Haai dan mas Iqbal bagaimana cara cepat publik menilai berita atau informasi tersebut adalah hoax atau tidak mungkin ada sumber-sumber yang bisa diberikan sumber verifikasi terima kasih kalau saya dulu ya kalau terkait sama hoax itu sebenarnya cukup banyak ya apa itu sekarang apalagi ada lembaga-lembaga yang membantu melakukan fact-check jadi dia membuat list mana sih informasi-informasi yang hoax kita tinggal memasukkan sebenarnya misalnya terkait sama chloroquine cukup memasukkan di situ misalnya kayak pointer dan seterusnya di Indonesia sendiri ada teman-teman misalnya yang melakukan fact-check yang bekerja sama dengan Google bekerja sama dengan Facebook untuk membantu melakukan verifikasi terhadap informasi hoax yang beredar terutama yang beredar melalui social media cukup banyak sebenarnya di salah satu di presentasi saya yang terakhir tadi di buku yang saya sampaikan tadi verification handbook disitu juga ada beberapa petunjuk teknis bagaimana melakukan verifikasi mengecek informasi tetapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi kunci yang paling penting dia harus selalu mempertanyakan mas Google tadi juga menyampaikan ketika kita mendapat satu informasi itu harus bertanya benar gak sih apakah informasi itu benar dari mana sumbernya siapa yang menyampaikan itu menjadi sangat penting biasanya secara sederhana gini ketika informasi apalagi informasi kesehatan yang sangat wah atau misalnya obat ini menyelesaikan atau ini akan menyembuhkan itu biasanya kita harus sudah apalagi informasi-informasi yang sifatnya yang bombantis kalau kontak yang sederhana tadi misalnya masa sih KMKAS di Puji WHO itu kalau dia punya insting kritis dia pasti radarnya sudah akan berbunyi masa sih sehari-hari yang saya lihat gak seperti itu misalnya saya sebagai masyarakat juga melihat kalau dia punya insting itu jalan baru dia bisa ngecek sebenarnya oh benar gak sih jangan-jangan suratnya salah jangan-jangan suratnya gak seperti itu dia ngecek kemudian sumber tadi yang seperti yang saya sampaikan di 5 tahap untuk mengecek mengecek fakta tadi dia mengecek identitas dari sumber informasinya lalu verifikasi kontennya kalau dia gak sanggup memverifikasinya tanya sama orang yang memang ahli di situ misalnya suruh baca oh ini maksudnya sebenarnya suratnya itu hanya diplomatis misalnya oh ternyata malah sebenarnya yang dibuji bukan itunya tetapi adalah monitoring dan evaluasinya bukan konten penanganan pandeminya misalnya selalu selalu yang paling cepat selalu skeptis terhadap informasi selalu verifikasi coba lakukan verifikasi apapun informasi yang kita dengar yang kita dapatkan itu terima kasih mas mas ibal silahkan sudah cukup lengkap sebenarnya tapi kalau saya praktiknya ya itu dicari di google dulu yang kata kunci yang pas yang kedua mungkin nanya orang ketiga ya itu mungkin baca sumber yang relevan sebenarnya banyak di WAU juga banyak jurnal-jurnal dunia juga banyak atau mungkin diri apa ya kadang jurnalis juga banyak bisa dijadikan soal saya ya bisa juga dijadikan sebagai pembanding informasi mungkin itu aja sudah lengkap dari masari ya baik kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya dari mbak Widya Rosalina dari mbak Widya Rosalina mahasiswa ilmu komunikasi UNHAS untuk kondisi di Makassar ketua tim juga mengeluarkan pernyataan bahwa kalau di Makassar mau ditetapkan PSBB sampai tahap 3 warga sudah sulit dibuat patuh lagi apakah ini indikasi bahwa media tidak mampu menyampaikan informasi soal COVID yang membuat warga waspada terhadap penebaran virus kalau begitu siapa yang seharusnya berperan penting dalam penanganan COVID-19 terima kasih silakan mas Imbal mungkin yang mau menanggap lebih dahulu terima kasih jadi kalau kalau kita bertanya hal seperti itu sekarang mungkin saya berpikirnya situasinya sudah terlambat mungkin Mbak Widya jadi kalau kita ingin PSBB lagi walaupun sebenarnya masih secara teoretik masih memungkinkan untuk menahan mobilitas tapi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab saya pikir otoritas juga bertanggung jawab sekarang tidak cepat waktu itu karena golden golden period itu sebenarnya itu di dua bulan pertama jadi kalau sekarang saya lebih ini ini kesalahan kita semua kita semua juga harus tanggung jawab bukan hanya medianya saja masyarakat juga apa namanya kita bisa lihat sebenarnya apa ya kalau kita blaming sih mungkin mungkin gampang tapi kalau kita cari solusi saat ini kita memang harus memperbaiki komunikasi terutama komunikasi sains tentang covid tidak hanya kepada masyarakat sebenarnya tapi kepada pejabat publik pada pengambil keputusan karena mereka itu sebenarnya yang merancang skenario itu jadi tidak bisa mata-mata masyarakat disalahkan ini gitu Mbak Widya oke Mas Arief saya pikir tadi sudah disampaikan Mas Iqbal tapi pada prinsipnya mungkin situasi saat ini ya pasti ya tidak bisa dilepaskan dari dari ini ya dari awal memang kita tidak firm terhadap covid jadi denial terhadap resiko covid itu memang terbangun sejak awal artinya masyarakat dari awal itu cenderung diajak untuk bahwa covid ini relatif tidak membahayakan relatif implikasinya kematiannya kecil dan seterusnya nah statement-statement politik ini mungkin ya menurut saya itu mengendap dalam kepala masyarakat ya apalagi kemudian ada persoalan-persoalan teknis yang yang bermasalah ya mulai dari persoalan antara rapid test dengan test swap dan seterusnya ya kepercayaan publik terhadap dan sekarang apalagi statement-statement yang terkait sama masyarakat di covid kan dan seterusnya ini memang ada persoalan serius saya kebetulan bulan-bulan Februari-Maret itu diundang diskusi di Eichmann ya mendiskusikan mengenai komunikasi resiko sebenarnya bahwa ada kecenderungan government ya mungkin bukan hanya di Indonesia tetapi terutama di Indonesia waktu itu yang saya soroti itu salah memahami konteks komunikasi resiko gitu bahwa komunikasi resiko itu seolah-olah dipahami sebagai sosialisasi saja dan tidak melibatkan masyarakat dan melupakan aspek transparasi dan keras jadi bahwa padahal di dalam panduannya WHO sendiri ya WHO itu juga punya panduan UNDRR juga punya panduan bahwa komunikasi resiko itu harus dilakukan dua arah sebenarnya dan itu melibat dan kunci pentingnya adalah kepercayaan publik gitu jadi dan dalam komunikasi resiko itu justru resiko yang ada itu disampaikan sejelas-jelasnya ke publik bukan sebaliknya menutupinya menutupi resiko itu justru akan membahayakan dalam konteks komunikasi ke publik seperti mungkin contoh dari komunikasi resiko itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jerman waktu itu saya ingat si Markle menyampaikan bahwa Jerman akan terinfeksi sedemikian besar orang yang meninggal akan sedemikian banyak berdasarkan data yang mereka punya di Indonesia kan sebaliknya yang cenderung yang cenderung dibangun adalah COVID itu relatif kecil dampaknya masyarakat boleh berwisata dan seterusnya ini yang menurut saya memang ada kesalahan dalam pendekatan komunikasi resiko yang yang dipilih yang cenderung untuk menenangkan padahal komunikasi resiko tidak seperti itu komunikasi resiko itu harus menyerdarkan publik membuat masyarakat benar-benar mengetahui resiko yang dihadapi kalau ini sudah terbangun akhirnya kemudian dicari solusinya bersama nah ini menurut saya yang memang harus dibenahi satu hal yang paling penting untuk dibenahi ke depan ketika kita menghadapi situasi yang sama itu adalah memang dalam konteks komunikasi resiko yang harus tidak boleh lagi menutupi data atau memilahnya jadi komunikasi resiko yang baik itu ya yang mencerdaskan publik dan dua arah apa sih yang dimahami satu lagi mungkin saya tambahkan sedikit di kita itu ada kecenderungan kita tidak pernah mau melakukan evaluasi yang kritis atas segala sesuatu termasuk tadi jangan-jangan memang ada yang salah dalam cara kita mengkomunikasikan tadi resiko misalnya atau program itu jarang sekali dievaluasi yang kritis nah ini ini yang menurut saya kelemahannya sehingga kita tidak ketika kita menghadapi persoalan yang seperti yang sekarang yang disalahkan adalah kemudian masyarakat masyarakat tidak disiplin masyarakat abeh padahal jangan-jangan kita salah melakukan edukasi yang tadi mungkin dibilang mas Ibal kesalahannya bisa siapa saja karena termasuk di dalamnya mungkin juga jurnalis dan juga mungkin akademisi karena di dalam lingkar pemerintah sendiri juga ada beberapa akademisi yang menjadi jurubicara yang justru itu menurut saya melemahkan ini ya melemahkan kesiapsiagaan masyarakat itu itu mungkin saya ya terima kasih mas I mungkin menyambung pernyataan mas I tentang komunikasi resiko ada pertanyaan dari mas Reza pemerintah konsisten dengan tesnya yang minim dan bahkan menunggu berjala sedangkan epidemiologis terus mengatakan harus ada tes masal sering berjalannya waktu kita tidak lagi mendapatkan berita negatif tentang covid apakah karena memang tidak ada kasus yang terekam oleh jurnalis atau memang strategi pemerintah untuk membiarkan covid seperti penyakit biasa itu memang tepat bagaimana tanggapannya mas I dulu silahkan mas Ibal dulu silahkan saya nanti melengkapi jadi ini ini sudut pandangnya berbeda ya mas Reza tadi ya jadi kenapa epidemiologis itu fokus kepada tes masal karena dia ingin secepat-cepatnya memutus rantai penularan jadi pandemi ini bahkan berlanjut terus kalau misalkan orang yang terinfeksi tadi tidak segera ditemukan dan diisolasi jadi strategi pengendalian epidemi covid ini strategi untuk memutus rantai penularan itu adalah mengisolasi orang yang positif yang aktif kenapa karena inilah yang akan menularkan kepada orang lain makanya kita minta tes masal itu diperbanyak untuk menahan orang-orang ini terutama orang-orang yang tidak berjalan sedangkan yang menjadi apa namanya yang tadi soal kasus berat itu sebenarnya adalah dampak yang kita lihat di level fasilitas kesehatan kita melihat sebagian besar dari mereka itu kan sekarang lebih banyak OTG komposisinya lebih banyak OTG itu mungkin berbeda dengan di awal-awal pandemi di Indonesia juga begitu kalau kita lihat jumlah jumlah apa ya namanya mungkin ekstrasi mortality atau mungkin jumlah kasus jumlah kematian itu lebih cepat sekali kenaikannya di awal-awal pandemi karena mungkin pada saat itu orang tidak siap dan juga lainan kesehatan kita juga tidak siap untuk mengantisipasi untuk merawat orang pasien-pasien yang masuk sekarang kita lihat bahwa kenapa kasus kesembuhan mungkin tinggi itu karena tenaga kesehatan kita sudah familiar sudah terbiasa kemudian setiap kesehatan kita juga sudah siap dengan itu walaupun yang kita takutkan dari sisi epidemiologi adalah ini jumlah orang akan semakin lama semakin banyak orang semakin lama semakin banyak ini proporsi orang yang akan masuk ke rumah sakit juga akan semakin meningkat yang kita khawatirkan itu kapasitasnya tidak lama tidak memandai lagi kita punya misalkan kita seandainya punya 10.000 tempat tidur kemudian jumlah orang yang masuk rumah sakit lebih daripada itu yang kita khawatirkan terhadap overwhelm di sistem kesehatan jadi masalahnya sekarang bukan hanya masalah kematian tapi masalah jumlah orang yang masuk ke dalam sistem perawatan contohnya sebenarnya Jakarta ini untung saja ada itu Wisma Atlet yang bisa cepat dipakai untuk sarana perawatan kalau seandainya tidak ada Wisma Atlet wah itu saya pikir Jakarta akan overwhelm ini gitu saya nambahin sedikit ya menarik sebenarnya apa yang disampaikan tadi dan ini sebenarnya situasi saat ini ini termasuk situasi yang saya paling mengkhawatirkan ketika kemudian wabah dan juga kematian itu menjadi sesuatu yang biasa ketika sehari-hari kita mendengarkan orang yang meninggal di sekitar kita karena COVID misalnya kasus yang bertambah terus tapi kita kehilangan sensibilitas terhadap terhadap itu itu kalau dalam istilah sosiologinya menjadi banalisme penyimpangan sebenarnya banalisme kematian jadi sesuatu yang kematian karena wabah itu menjadi banal atau menjadi sesuatu yang wajar kalau dalam psikologi misalnya di bukunya Elizabeth Rose Elizabeth Cabrero On Death and Dying itu menarik sekali disampaikan bahwa sikap masyarakat mungkin menunjukkan mereka mencapai fase penerimaan dari lima tahapan psikologi dalam menghadapi kematian dan tragedi jadi ini tahapan terakhir sebelumnya kan penyangkalan kemarahan menawar depresi lalu kemudian menerimanya ini sebenarnya situasi yang membahayakan karena akan membuat kita cenderung lebih ya lebih pasrah kemudian pasrah dalam artian upaya yang dilakukan bisa menjadi lebih minim karena mungkin orang ada fase kemudian kita menjadi kebas menjadi menjadi apa itu menjadi udah kebal gitu kebal bukan kebal dalam arti tidak kena virus tapi kebal dalam hal dalam hal tadi menyikapi persoalan ini mungkin juga menarik surveinya teman-teman lapor COVID sama teman-teman NTU bulan Juli kalau nggak salah bulan Juli lalu misalnya itu sudah melakukan survei bahwa sebenarnya sebagian masyarakat kita itu bahkan sudah ada yang rela untuk tertular karena apa? karena tekanan ekonomi karena dia nggak punya pilihan lain karena misalnya kalau dia tidak bekerja dia akan kesulitan karena terbatasnya insentif atau ini ya dukungan dari orang lain ataupun negara sehingga mereka kemudian rela tetap bekerja dalam situasi yang beresiko dan bahkan rela tertular nah ini konteks ini memang menurut saya ini juga satu sisi kalau saya membaca strategi kembali lagi ke strategi komunikasi resiko yang dibangan oleh pemerintah itu mungkin malah justru keberhasilan keberhasilan dari maksudnya keberhasilan dari strategi komunikasi yang dipilih oleh pemerintah kalau teman-teman baca ya di surat edaran menkes nomor 0201 nomor 199 itu dia merujuk tentang komunikasi penanganan COVID disitu spesifik disebutin tentang komunikasi penanganan COVID yang menjadi acuan adalah bukunya pendeta dan psikoterapis Anthony Dinilo dalam buku ini buku spiritual sebenarnya tapi saya nggak tahu ini seringkali dipakai dalam komunikasi krisis judulnya The Heart of the Enlightenment di dalam komunikasi disitu disebutkan bahwa di dalam panduan komunikasi resiko ini bahwa seolah-olah korban itu akan bisa menjadi lima kali lipat kalau terjadi ketakutan dalam menghadapi wafah nah disinilah yang kemudian menurut saya ini satu peliruan jadi ini bukan buku statement bukan buku bukan buku buku riset sebenarnya ini buku buku spiritual sebenarnya angka-angka yang disampaikan pun sebenarnya bukan angka yang berbasis benar nggak sih kalau orang orang tahu mengenai resiko kemudian panik dan kemudian lima kali lipat dan seterusnya mungkin malah justru enggak misalnya seperti itu tapi ini memang waktunya ada dua pertanyaan lagi boleh saya bacakan dulu dari Intan Dewi Kumala ini terkait dengan penerimaan masyarakat mungkin ya Pak Mbak Sai membaca berita dari Tribun Aceh Kemenkes memuji cara Aceh menurunkan angka COVID dan bakal diadopsi untuk penanganan COVID nasional provinsi kami yang tidak jelas sistem tes tracing dan treatmentnya dipuji pemerintah pusat dan dinyatakan metodenya akan diadopsi berita semacam ini justru Mbak Barah memperparah ketidapatan masyarakat Aceh menerapkan protokol kesehatan pertanyaan untuk Mas Aik dan Mas Iqbal bagaimana kita meyakinkan sekitar kalau informasi yang asalnya dari pemerintah tidak selalu dapat dijadikan dasar tujukan bisa-bisa malah kita nanti yang dianggap anti pemerintah silakan tanggapannya Mas Iqbal dulu ini memang pertanyaan bagus Mbak Inter terutama kalau bekerja di lingkungan sebagai PNS tapi yang penting ini saja kita lihat faktanya kita lihat kepada data pertama data kemudian kita lihat faktanya jadi kita lihat ini sudah pas banget tes berapa banyak jumlah tes di promisi Aceh saya masih ingat di awal-awal bulan Maret bulan April di mana kasus COVID di Aceh masih sedikit saya punya teman teman dekat di situ kita diskusi ini apa mungkin Aceh ini bebas COVID saya rasa nggak mungkin karena saat itu tesnya masih sedikit kemudian kita bisa lihat kenaikan kasusnya ini Aceh ini harus hati-hati kenapa saya katakan hati-hati kenapa karena kalau saya lihat dari flow-nya kenaikan dia di bulan lima bulan belakang itu drastis sekali jadi pola epidemi ini seperti gini kita daki gunung naik ke atas tapi kalau Aceh itu langsung lebih tinggi lebih cepat jadi saya mengkhawatirkan masalah itu tapi yang penting kita nggak perlu anti pemerintah kita juga nggak mau jadi oposisi juga tapi kita stick kepada data aja kepada evidence saya pikir Mbak Intan juga sampaikan saja bahwa kasus jumlah kasus itu terikat kepada jumlah orang di tes semakin sedikit orang di tes semakin sedikit orang di temukan kasus tapi jumlah terinfeksi bisa jadi lebih banyak bisa jadi 20-30 kali lipat lebih banyak sebenarnya yang dipopulasi jadi hati-hati mungkin bisa lihat juga dari jumlah perawatan Mbak Intan jumlah orang dirawat masuk ke rumah sakit sebagai panduan juga sebagai acuan untuk meyakinkan bahwa sebenarnya situasi COVID-19 ini belum selesai ya baik silakan mas ay menanggapi sudah cukup saya pikir dari mas ibal saya pikir memang tes itu yang harus jadi ukuran ya kalau misalnya pemerintah menyatakan Aceh sebagai contoh baik minimal masyarakat bisa menuntut sebenarnya berapa banyak jumlah tes yang sudah dilakukan di tiap daerah kabupaten karena itu untuk melihat bahwa apakah benar kasus yang menurun misalnya atau kasusnya kecil karena memang kasusnya kecil atau karena memang tesnya yang kecil saya juga ingat sedikit ya mungkin Aceh itu kan pernah dinyatakan juga berhasil contoh berhasil ya waktu itu bahkan presiden sendiri yang menyatakan sebagai salah satu contoh daerah yang sukses tapi kemudian terjadi kematian kematian Akes di Aceh itu menurut saya setahu saya termasuk yang paling banyak ya di daerah ya maksudnya selain di Jawa dokter perawat juga cukup cukup tinggi sebenarnya di Aceh itu sebenarnya salah satu indikasi juga jadi kalau menurut saya kalau memang dianggap mau jadi contoh diminta aja indikator yang bisa jadi contoh yang mana dan minimal adalah tes tadi yang disampaikan tes dan hasil tracing jadi sebenarnya mungkin terakhir jadi yang selalu kita minta sebenarnya di lapor COVID atau di forum lain atau kami juga di media masyarakat itu adalah keterbukaan transparansi pemerintah untuk membuka data jumlah tes per kabupaten kota kita tahu berapa banyak oke misalkan kabupaten A itu ada 20 yang diperiksa berapa sih lebih banyak berapa banyak yang diperiksa berapa sih proporsinya jadi ini yang data ini yang gak pernah keluar dan kedua walaupun keluar seperti yang saya kasih lihat tadi yang provinsi kita bingung nih ini kok jumlah jumlah yang diperiksa turun gitu ini gimana nih akurasinya gitu jadi mudah-mudahlah mungkin bisa sampai juga teman-teman media kembali mengajak pemerintah terutama atau pembuat kebijakan mengambil kebijakan di level daerah untuk terbuka terhadap data jumlah testing di level kabupaten dan kota tadi Mas Arief berulang lagi ini memang yang disampaikan oleh Ibu Dewi Mbak Intan ya ini kayaknya saya kenal dosen di Indonesia Mbak Intan ini ini sebenarnya memang contoh buruk ya bagaimana produk jurnalisme itu bisa dalam tanda petik malah menyesatkan masyarakat gitu makanya dari awal kita mendiskusikan tadi sebenarnya kita berharap teman-teman jurnalis menjadi lebih kritis lagi ketika mendapatkan informasi atau statement dari pemerintah itu harus kita cek minimal kalau ada klaim seperti itu ditanya indikator apa untuk menyatakan bahwa Aceh itu contoh yang baik minimal indikator dasar tadi jumlah tesnya berapa sih sudah memenuhi standar hasil tracingnya gimana apakah tracingnya kasus positif itu kontak tracing kontaknya itu ditemukan dalam waktu yang cepat dan apakah kemudian diisolasi dengan waktu yang cepat atau tidak bekal itu aja sebenarnya untuk melihat keberhasilan atau tidak di satu daerah itu sudah bisa lihat ini mungkin indikasinya apalagi terkait sama pilkada tadi barusan ada yang dapati saya kebetulan terkait pilkada juga ada kecenderungan tesnya memang diturunkan di beberapa daerah terutama yang ada pilkadanya yang terutama lagi yang incumbent-nya mau maju karena seolah-olah kasus yang tinggi itu menandakan bahwa kegagalan dalam penanganan daerahnya itu mungkin salah satu yang harus kita masyarakat harus terima kasih mas karena mas ikbal hanya bisa disini sampai jam 4 maka mas ikbal terima kasih untuk sisa pertanyaannya akan dijawab oleh mas ikbal terima kasih konfirmasi atau menanggapi data informasi yang menjadi pertemuan kita di lapangan jadi kita ingin meminta konfirmasi kepada pejabat yang berkaitan jadi gimana sih tips tertentu untuk mendekati otoritas agar mau memberikan informasi kepada kita secara cuma-cuma tanpa ada intervensi kepentingan gitu masai silahkan ditanggapi kalau menurut saya yang mungkin biasanya ya kadang-kadang kalau terkait sama data-data yang dianggap tidak menguntungkan seringkali memang pejabat terkait mungkin tidak mau menyampaikan tetapi setidaknya seorang jurnalis dia sudah berusaha untuk meminta konfirmasi dan itu mungkin bisa disampaikan bahwa ketika yang bersangkutan benar-benar ya tapi kita benar-benar sudah mencoba kita sudah punya data lalu kita konfirmasi kepada yang bersangkutan sebagai bagian dari prinsip cover both side tadi ya itu dilakukan tetapi kalaupun dia tidak mau menjawabnya tidak apa-apa kita tulis saja bahwa data ini sudah coba dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan tetapi tidak mau menanggapinya misalnya yang penting upaya itu sudah ada dan kita bisa menuliskannya seperti itu yang kemudian ketika kita tulis akan menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mau mengkonfirmasi tidak apa-apa tapi dia harus dia tetap wajib untuk mencoba melakukan meminta konfirmasi itu ya itu prinsipnya itu aja baik terima kasih semoga pertanyaan jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari mas Berdaus karena waktunya sudah habis sudah 16.00 maka terpaksa kita harus mengakhiri sesi diskusi sore ini jadi jurnalis bertanggung jawab untuk menghasilkan produk jurnalistik yang original selain itu karena pihak yang menyebabkan misi informasi juga bukan hanya karena masyarakat namun juga pihak otoritas media diharapkan dapat menjadi kontrol bagi kekuasaan karena kunci dari demokrasi yaitu kemampuan publik untuk memperhatikan informasi yang beredar transparan data maupun data yang dipolitisasi juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman yang beredar di masyarakat jadi para media sangat penting untuk meningkat kebenaran pada publik berasakan data juga sangat bergantung untuk menanggulangi covid dalam melihat apa saja data yang dibutuhkan dan bagaimana data tersebut disajikan kepada publik terima kasih atas kehadiran dan antusias semuanya terima kasih juga masai dan masikbal atas materinya saya akhiri selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih